Pendekar pedang dari Butong Jelit 18. Pedang sakti unjuk diri. Mencari pemecahan ilmu pedang berantai. Kendatipun dia sudah terbiasa melakukan perbuatan keji dan busuk, tapi kali ini, tidak urung bergidik juga dibuatnya. Lepaskan aku, lepaskan aku, selama hidup aku tidak pernah kenal dengan Mujerit Lanswileng. Mungkin saja kau tidak kenal dengan aku, tapi aku kenal siapa dirimu. Aku pun tahu kalau kau dan Keng Giokeng meski bukan saudara kembar, namun hubungan kalian tidak ubahnya seperti saudara kembar. Sambil berkata, dia segera menotok jalan darah bisu di tubuh Lanswileng. Diikuti dia menotok bebas jalan darah bisu di tubuh Siang Gohnyu. Memandang di atas wajah Keng Giokeng, kita tidak boleh membiarkan gadis muda ini menderita, kau bopong dia perintah Tong Tiong San kemudian. Loh ya cu, apakah kehadirannya tidak akan menambah kerepotan kita sendiri? Tanya Siang Gohnyu. Benar, memang bakal menambah sedikit kerepotan, tapi kerepotan yang sedikit itu justru memberi manfaat besar bagaimu. Asal kita bertemu bocah muda itu, semisal aku tidak bisa menjaga keselamatanmu, paling tidak kau pun tidak perlu khawatir tusukan pedang bocah itu bakal mencabut nyawamu. Padahal Siang Gohnyu bukannya tidak mengerti akan maksud hatinya, dia hanya ingin mendengar sendiri pengakuan langsung dari mulutnya, dengan begitu perasaan hatinya baru lengga. Ah ah ah, ternyata dia masih tetap berusaha melindungi keselamatanku. Timbul rasa ingin tahu di hati kecilnya, sekali lagi Siang Gohnyu bertanya, Lo Yacu, senjata rahasia apa yang barusan kau gunakan? Menurut kau senjata rahasia apakah itu? Aku tidak tahu. Tapi dilihat bentuknya mirip sekali dengan peluru Louis Wee Tan. Tong Tiong San kelihatan sangat bangga, sahutnya sambil tertawa riang, padahal bukan senjata rahasia, melainkan obat pencipta khayalan, pernah mendengar nama ini? Apa yang disebut obat pencipta khayalan? Obat pencipta khayalan bisa membuat kesadaran orang hilang dan kabur, kemudian muncul khayalan karena terpengaruh oleh sejenis obat. Bahan dasar dari obat ini bernama opium, banyak tumbuh di sebuah negeri kecil yang bernama Nepal, negeri Nepal berada di sebelah utara gunung Himalaya. Hehehe tidak gampang untuk memperoleh bahan dasar itu. Isi dari peluru itu sebenarnya hanya obat pencipta khayalan, aku tidak lebih hanya menambahi dengan belerang, agar bahan itu bisa terbakar kemudian meledak. Pil yang ku cekokan ke mulut Bowet Ye U tadi tidak lain adalah obat pencipta mulut Bowet Ye U tadi tidak lain adalah obat pencipta khayalan, bila obat itu langsung tertelan maka khasiatnya akan jauh lebih besar. Kalau begitu, setelah menelan pil tersebut, bukankah ya akan kehilangan kesadaran serta dapat melakukan hal-hal yang di luar susilatannya siang Go Nyo terperanjat? Tong Tiong San tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tepat sekali, aku memang ingin membuat mereka kehilangan kesadaran, bila seseorang sudah kehilangan kesadaran kemudian terangsang napsu birahinya, hahaha perbuatan. Apapun bisa mereka lakukan. Bowet Ye U merasa seolah tubuhnya berendam di kolam air panas, seluruh tubuh terasa lemas tidak bertenaga, semua syaraf, semua otot di tubuhnya seakan kendor semua. Tapi terasa ada segumpal hawa panas muncul dari tantian dan menyebar ke seluruh badan. Waktu itu seabun yang masih memeluk tubuhnya erat-erat, tiba-tiba dia berbisik dengan nada aneh. Bowet To'ako, semakin kupandang wajahmu semakin terasa mukamu mirip sekali dengan. Ibu, tidak heran kalau ibu begitu menyukaimu. Tahukah kau, dulu ibu adalah wanita tercantik dalam dunia persilatan. Bowet To'ako, kau pun tampak ganteng sekali. Waktu itu Bowet Ye U masih memiliki berapa bagian kesadaran, begitu mendengar gadis itu menyinggung dirinya mirip ibunya, seketika dia seolah mendusin kembali, buru-buru dia dorong tubuh gadis itu sambil bentaknya, nona seabun, sadarlah. Kau panggil aku apa? Bukankah kita sudah angkat saudara? Kau adalah engkauku sayang dan aku adalah adikmu sayang. Baik, kalau begitu kau harus menuruti perkataanku, cepat lari keluar dan tinggalkan ruangan ini. Biarpun tenaga dalamnya jauh lebih sempurna, walaupun dia jauh lebih sadar ketimbang seobonyan, namun saat itu Bowet Ye U mulai merasa agak kabur pikirannya dan timbul pelbagai hayalan yang mesum. Dia seakan tidak terpikirkan, kalau dia sendiri pun sudah tidak bertenaga untuk kabur, apalagi seobonyan. Aku ingin kau menemaniku, kenapa harus mengusirku pergi dari sini? Ah ah ah, coba lihat, ada begitu banyak bunga yang indah, ada yang ungu, kuning, merah, coklat, hijau, ah 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 ah. Ada pula yang biru, ada begitu banyak aneka warna, indah, sungguh indah. Jangan-jangan kita telah tiba di istana para dewata. Tanpa terasa Bowet Ye U pentangkan matanya lebar-lebar, teriaknya, ah 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 ah, aku pun telah melihatnya, sungguh takjub. Bagaimanapun dia masih tersisa sedikit kesadaran dalam benaknya, tiba-tiba dia merasakan gelagat tidak beres, cepat dia gigit lidah sendiri sambil berteriak, itu semua hanya khayalan, hanya ilusi, cepat gigit lidahmu sendiri. Gigit lidah sendiri? Sakit ogah bisik seobonyan manja, sorot. Matanya mulai nampak liar dan jalang, to aku, bukankah kau pernah bilang amat menyukai aku? Jangan kau permainkan diriku. Aku bukannya sedang permainkan dirimu, dengarkan dulu perkataanku. Tapi bagaimana caranya memberi penjelasan kepada gadis itu? Begitu tertunda, pengaruh obat semakin menyebar luar di seluruh tubuhnya, daya pengaruh yang ditimbulkan pun semakin bertambah berat. Dalam keadaan begini, biarpun dasar tenaga dalamnya cukup sempurna pun lambat laun dia mulai tidak kuasa mengendalikan diri. Seabonyan semakin menempelkan tubuhnya, bisiknya lirih, bagaimana sih rasanya lidah yang digigit? To aku, ciumlah aku, coba gigitlah lidahku. Tanda petik. Omong kosong, cepat pergi hardik bowet yeu, sekuat tenaga dia dorong tubuh gadis itu. Sayang sekujur tubuhnya lemas tidak bertenaga, tentu saja dia tidak sanggup mendorong si nona dari sisi tubuhnya. Sambil menangis seabonyan berseru, penghong to aku enggan dekati aku, kau pun tidak mau mencium aku. Apakah wajahku memang jelek dan buruk? Sekali lagi bowet yeu menggigit lidahnya kuat-kuat, kemudian menghibur, jangan menangis, jangan menangis. Aku berjanji, pasti akan menemukan kembali tong hong liang untukmu. Aku tidak mau tong hong liang lagi, dia tidak mencintaiku dengan sungguh hati, aku tahu, to aku, sepanjang jalan kau melindungiku, kau lah yang sesungguhnya amat menyayangiku, aku tahu. Jangan begitu, kau, kau. Tanda petik. Belum lagi kata salah paham sempat diucapkan, seabonyan bagaikan burung kecil telah menubruk ke dalam pelukannya dan bersandar pada dadanya. Tiba-tiba seabonyan mulai menyanyi, mulai bersenandung dengan suara yang merdu, terbang, terbang, terbang aku. Terbang di antara awan, oh oh oh, sungguh nyaman. Sungguh nikmat. Hei, jangan simpan telur rangsah dalam satu keranjang. Itulah yang dikatakan tong hong liang apakah kau paham? Tidak, aku tidak mengerti. Kau tidak mengerti, tapi aku mengerti. A-a-ai, kenapa kau pandang aku dengan sorot metu seperti itu? Apakah wajahku benar-benar sangat jelek? Tiba-tiba dia menangis lagi. Begitu menyaksikan gadis itu menangis dengan amat sedihnya, runtuh sudah daya tahan Bowet Yeu, tanpa sadar dia balas memeluk gadis itu sambil berbisik, jangan menangis, jangan menangis. Wajahmu amat cantik, aku sayang padamu. Kalau begitu ciumlah aku, ciumlah aku, asal kau mau mencium, aku baru akan percaya. Baiklah, kau tidak mau menciumku? Akulah yang akan menciummu. Tiba-tiba saja dia menyodorkan bibirnya yang mungil ke depan dan mulai menciumi pipinya. Bowet Yeu yang langsung menelan obat pencipta hayalan, begitu bibir gadis itu menempel di atas bibirnya, kontan saja semua daya tahannya ambrol, tidak kuasa dia balas menciumi bibir gadis itu dengan penuh napsu. Di saat yang amat kritis itulah tiba-tiba muncul seseorang yang langsung masuk ke dalam kamar. Plook, plook, plook tamparan demi tamparan mendarat di wajah kedua orang itu, rupanya orang yang menampar sepasang muda-mudi itu tidak lain adalah Seabon Hujin. Kalian tidak boleh berbuat begitu bentak Seabon Hujin nyaring. Seabon Yan membelalakan sepasang matanya yang merah membara, merah karena napsu birahi, tiba-tiba umpatnya, dasar perempuan siluman, diam-diamkah selingkuh dengan laki lain pun aku tidak ambil peduli, apa urusannya aku bermesraan dengan lelaki lain? Seabon Hujin tertegun, tapi segera bentaknya, anak Yan, kau jangan ngacobe lo, perhatikan baik-baik, siapa aku? Seabon Yan seakan tidak menggubris, kembali teriaknya, terbang, terbang, terbang melayang, aku terbang di antara awan. Aku adalah bidadari, kau siluman wanita. Bagaimanapun Seabon Hujin adalah seorang tokoh silat kawakan yang banyak pengalaman, dalam sekali pandang dia sudah tahu kalau kedua orang muda-mudi itu sudah dikerjai orang. Pikirnya, untung saja mereka belum sampai melakukan perbuatan busuk. Di atas meja tersedia sepoci air teh dingin, Seabon Hujin segera meneguk satu tegukan kemudian menyemburkan air teh itu di atas wajah putrinya, menyusul kemudian dia tekan jalan darah Tam Tiong Hiat di tengah dadanya. Kemudian dia melakukan hal yang serupa terhadap Bowet Yeu. Setelah itu dengan menggunakan simhoat tenaga dalamnya dia membantu mereka berdua memperlancar peredaran hawa murni, tidak selang setengah batang hiu kemudian, Bowet Yeu sudah bermandikan keringat dingin, pancaran sinar matanya jauh lebih lunak dan halus, bahkan terkandung rasa terima kasihnya yang luar biasa. Seabon Hujin tahu dah akal sehatnya telah pulih kembali, maka dia menarik kembali telapak tangannya dari dada pemuda itu dan membiarkan dia bersemedi sendiri. Setelah tidak perlu pecahkan perhatian maka kini dengan sepenuh tenaga dia mengobati putrinya, tidak lama kemudian Seabon yang merasakan sekujur tubuhnya terasa dingin, ternyata dia lebih cepat tersadar kembali dari pengaruh obat. Setelah memperoleh kembali akal sehatnya, dengan perasaan terkejut Seabon yang bertanya, Ibu, apa yang sebenarnya telah terjadi? Justru aku yang ingin bertanya padamu, apa yang sebenarnya telah terjadi? Seabon Hujin balik bertanya. Seabon yang berusaha mengingat kembali semua yang telah terjadi, tapi untuk sesaat dia seperti tidak dapat mengingatnya kembali. Melihat itu Seabon Hujin segera mengingatkan, tadi kau sempat memaki seorang perempuan siluman, coba pikirkan lagi dengan seksama, sebelum jatuh tidak sadarkan diri, apakah kalian telah bertemu? Tanda petik. A-a-ah benar, aku teringat sekarang, tiba-tiba Seabon yang seperti teringat akan sesuatu, perempuan siluman itu adalah si lebah hijau siang gergonio, tapi aku tidak bertemu dengannya, a-a-ai, apa yang sebenarnya telah terjadi? A-a-ah, ingat aku sekarang, bau atau aku yang membawanya sampai di sini. Aneh, seru Seabon Hujin tercengang, mana mungkin dia membawa siluman wanita itu hanya untuk mencelakaimu dan dirinya sendiri? Hei, hei, bau atau aku teriak Seabon Hujin kemudian, tadi aku seperti mendengar kau berkata kepada siluman perempuan itu bahwa ayahmu bersedia memenuhi keinginannya, aku tidak salah dengar bukan? Ternyata dia hanya teringat setengah, sementara yang setengah lagi adalah kejadian setelah Bowet Yew melangkah masuk ke dalam ruangan itu, tapi ingatannya masih tersamar. Setelah mengatur pernafasan, Bowet Yew merasakan akal sehatnya telah pulih seperti sedia kalah, dia membuka matanya seraya menjawab, kau tidak salah dengar, tapi yang turun tangan mencelakai kita berdua bukan dia. Lantas siapa tanya Seabon Hujin dengan perasaan ragu bercampur kaget? Dia adalah Tong Tiong San. Dia paksa aku menelan sebutir pil, sedangkan adik yang telah menghirup asap dupa yang dihasilkan dari ledakan pelurunya. Secara lamat-lamat aku seperti mendengar dia menjelaskan kepada siluman perempuan itu bahwa dupa itu adalah obat pencipta khayalan. Paras muka Seabon Hujin seketika berubah hebat. Kurang ajar betul tua bangka sialan itu, berani amat dia mencelakai aku umpat Seabon yang gusar, ibu, kau harus membalaskan sakit hatiku ini. Seabon Hujin tertawa getir, ujarnya, kehebatan senjata rahasia dari keluarga Tong Tia da duanya di kolong langit. Bila kau telah mengusiknya, berdoa saja semoga dia tidak datang mencari gara-gara lagi, selama dia tidak mencarimu, keselamatanmu pasti tidak akan terancam. Aku sama sekali tidak pergi mengusiknya, dialah yang tanpa sebabmu sabab tahu-tahu datang mengganggu kami. Ibu, tahukah kau, orang tua adik klan telah dia bunuh mati dan sekarang adik klan telah diculik olehnya, apakah kita akan melepaskan tua bangka itu begitu saja? Adik klanmu adalah murid Butong Pei, jadi tidak perlu kita yang harus tampil sendiri. Turuti saja nasihatku, mari ikut aku pulang. Ibu, seru Seabon yang tercengang, bukankah kau ingin menghadiri upacara penguburan bus yang cincin? Susah payah kita telah sampai di Butong, kenapa harus pulang? Sekarang aku telah berubah pikiran. Ibu, kau benar-benar takut menghadapi bajingan tua itu teriak Seabon yang makin gusar. Seabon hujan hanya tertawa getir tanpa menjawab. Padahal meskipun ayah memang dijeri menghadapi kelihayan senjata rahasia keluarga Tong, namun masih ada alasan penting lainnya, hanya saja alasan tersebut sulit untuk diutarakan dengan begitu saja. Urusan balas dendam lebih baik dibicarakan di kemudian hari saja, tiba-tiba Bowet Yew menyela, adik kian, apakah kau ingin tahu maksud dari perkataan itu? Maksud perkataan yang mana Seabon yang sudah tak teringat lagi? Ucapan yang ku sampaikan kepada Siang Goh Niu. Kau bilang ayahmu bersedia memenuhi keinginannya bukan? Bukankah ucapan itu sudah amat jelas, tidak usah dijelaskan lagi pun aku sudah mengerti maksudnya. Hehehe, sungguh tidak disangka biarpun ayahmu bertampang pendeta, ternyata jiwanya tetap seorang lelaki romantis, tidak disangka dengan siluman perempuan itu pun. Anak perempuan bicara tanpa batasan, apa-apaan kau tegur seabon hujin. Adik kian, kau salah paham, bukan begitu maksudnya Bowet Yew menerangkan. Seabon hujin segera mengernyitkan alis matanya, tanpa sadar dia telah menegur lebih dulu mendahului putrinya, lantas apa maksudnya? Maksud ayah, dia bersedia membantunya untuk membebaskan dirinya dari belenggu, agar dia tanpa dibebani rasa takut dan khawatir bisa menghindari Tongji Sian Seng dan memperoleh kembali kemerdekaannya, dengan begitu dia pun bisa bebas mencari suami yang sesuai dengan keinginannya. Sebab inilah yang sesungguhnya diinginkan Siang Goh Niu. Seabon hujan manggut-manggut. Biarpun nama busuk Siang Goh Niu sudah tersohor seantro jagad, namun separuh hidupnya boleh dibilang dilewatkan sebagai barang mainan Tong Tiong San, dia memang pantas dikasehani. Hanya saja, mungkinkah Tong Tiong San bersedia lepas tangan? Ayah suruh aku menyerahkan kota ini kepadanya, konon isi kota ini adalah rahasia yang bisa dipakai untuk mengendalikan Tongji Sian Seng. Ketika Tongji Sian Seng mengetahui kalau boroknya sudah terjatuh ke tangannya, enggan lepas tangan pun terpaksa dia harus membebaskannya juga. Menurut pandanganku, memang keinginan si luman wanita itu sendiri untuk melakukan perbuatan hina, jadi sebenarnya tidak berharga dikasihani ayahmu, kata Seabon Yan. Aku sendiri pun berpendapat begitu, maka. Tanda petik. Maka kenapa? Maka aku tidak ingin menyerahkan kepadanya. Bukankah sama artinya telah menyianyakan pengharapan ayahmu sindir seabon hujin dingin? Bagaimanapun dia toh sudah pergi bersama Tong Tiong San, sekalipun inginku serahkan juga tidak mungkin lagi. Aku rasa dia tidak mirip orang yang dipaksa, memang dia sendiri yang rela dan ikhlas kembali ke dalam pekikan bajangan tua itu, ucap Seabon Yan. Anak Yan, kau tidak boleh berkata begitu tegur seabon hujin. Walaupun dia seakan sedang menegur putrinya, namun dalam pandangan Bowet Yew, dia dapat menangkap suara hati perempuan itu yang sebenarnya. Tiba-tiba ujarnya, adik Yan, lebih baik ku berikan kotak ini untukmu. Buat apa aku mendapatkan barang itu sehut seabon yan, mendadak seperti teringat sesuatu, katanya lagi sambil tertawa, jadi kau bermaksud agar aku memiliki barang mestika yang bisa ku pakai untuk menghadapi Tong Ji Sian Seng. Ayahku mengatakan kalau kotak itu berisikan rahasia yang dapat mengendalikan Tong Tiong San, aku rasa kegunaannya belum tentu harus dilakukan oleh Siang Go Nyo saja. Timbul perasaan ingin tahu di hati kecil Seabon Yan, segera ujarnya, bukan lantaran aku takut menghadapi bajingan tua itu. Tapi apa salahnya kalau kita buka kotak itu dan coba kita periksa sebenarnya rahasia apa yang tersimpan dalam kotak itu? Ketika kotak dibuka, ternyata isinya hanya selembar sapu tangan berwarna kuning, di atas sapu tangan itu sama sekali tidak ada tulisannya. E-e-i, di mana rahasianya selu seabon yan. Seabon hujin mengambil sapu tangan itu dan diendusnya sebentar, seakan menyadari akan sesuatu, ujarnya kemudian, terlepas apakah sapu tangan ini menyimpan rahasia atau tidak, biar sementara waktu aku saja yang menyimpannya. Ternyata walaupun dia tidak mengerti tentang obat-obatan, namun pengetahuannya cukup lumayan juga. Dari bau obat yang tertinggal pada sapu tangan itu, dia dapat memastikan kalau dibalik sapu tangan itu pasti tersimpan tulisan, hanya saja karena tulisan itu sudah disembunyikan dengan sejenis obat-obatan, maka harus melalui suatu care yang khusus, bisa direnam atau digarang di atas api, tulisan itu baru dapat muncul dan terbaca. Anak Yew, kalau memang ayahmu sudah berniat baik untuk membantu Siang Go Nyo melepaskan diri dari Laut Tanderita, sudah seharusnya kita bantu dia untuk menyelesaikan keinginannya itu. Hanya saja ayahmu sebagai seorang Siang Bun Jin memang tidak sepantasnya mengarungi dunia persilatan hanya bermaksud mencari jejak Siang Go Nyo, kalau begitu biar aku saja yang membantunya memenuhi pengharapan tersebut, karena sebagai sesama perempuan, mungkin gerak-geriku jauh lebih gampang, kata Siang Bun Hu Jin lebih lanjut. Bicara sampai di situ, mendadak dengan senyum tidak senyum dipandangnya Bowit Yew sekejap, kemudian tambahnya, orang bilang, yang tidak punya perasaan justru kaya akan perasaan. Barusan anak yang mengatakan ayahmu adalah seorang lelaki romantis, aku rasa apa yang dia katakan memang benar. Bowit Yew merasakan dadanya tersumbat oleh banyak kecurigaan dan tanda tanya, tanpa terasa dia berpaling dan saling bertatap muka dengan Siang Bun Hu Jin, dia seakan ingin mengatakan sesuatu, namun tidak berani mengucapkannya keluar. Siang Bun Yan sendiri pun merasakan pipinya sedikit terasa panas dan pedas, katanya kemudian, Bowto Ako, apakah kau marah lantaran ibu telah menamparmu tadi? Hal ini dilakukan karena, tanda petik, aku tahu, hal ini dilakukan agar kita semua tersadar kembali dari pengaruh obat, sahut Bowit Yew. Lantas apa yang sedang kau pikirkan? Tidak apa-apa, ibu angkat memang sangat baik kepadaku, jadi sekarang kau baru tahu kata Seobon Yan sambil tertawa. Padahal sejak bertemu kau di tengah jalan dan kemudian ku ceritakan pertemuan ini kepada ibu, padahal waktu itu ibu belum pernah bertemu kau, tapi dia sudah sangat menaruh perhatian terhadap segala sesuatumu. Bicara sampai di situ, timbul kecurigaan di hati kecilnya, kembali serunya, ah ah ah, betul. Kenapa ibu bersikap sangat baik terhadapnya? Dari nada pembicaraan Seobon Hujan tadi, Bowit Yew pun dapat merasakan kalau perempuan ini seolah menaruh semacam perasaan yang istimewa terhadap ayahnya, tanpa terasa dia pun jadi teringat kembali di saat perempuan itu menampar dirinya, Seobon Hujan sempat berteriak, Kalian tidak boleh berbuat begitu. Benar, saat ini dia sudah 100% sadar, dia pun merasa malu atas semua perbuatan yang telah dilakukan di saat terpengaruh orang perangsang, dia memang tidak seharusnya bermesraan seperti itu dengan Seobon Yan. Tapi kata tidak boleh jelas sangat berbeda dengan kata jangan, bagaimanapun juga, ucapan Seobon Hujan itu segera menambah selapis kecurigaan yang lebih mendalam di hati kecilnya. Seobon Hujan berusaha menghindari tatapan matanya, katanya. Anak Yew, kau jangan berpikir sembarangan, segera pulanglah dan titip salamku untuk ayahmu. Ibu, apakah sekarang juga kita akan pergi tanya Seobon Yan? Benar, coba lihat, hari hampir terang tanah. Ibu angkat tiba-tiba Bowet Yew memanggil. Ada apa aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepadamu? Seobon Hujan merasakan hatinya tergoncang keras, namun dia berusaha mengendalikan diri, dengan nada setenang mungkin ucapnya, kalau begitu tanyalah. Sebetulnya apa hubunganmu dengan aku? Sebenarnya Seobon Hujan sudah mendapat firasat pertanyaan macam apa yang bakal diajukan, namun setelah mendengar dengan matah, telinga sendiri, tak urung gemetar juga sekujur tubuhnya, paras mukanya berubah. Bagi Seobon Yan, pertanyaan ini datangnya sangat mendadak dan sulit baginya untuk mencerna, untuk sesaat. Sama seperti ibunya, dia ikut berdiri mematung. Pada saat itulah, tiba-tiba mereka seperti mendengar ada suara hlaan napas seseorang dari luar ruangan. Siapa Hardi Seobon Hujan dengan nada gemetar? Tau-tau orang itu sudah muncul di hadapan mereka semua. Ayah teriak Bowet Yeu tidak tahan. Dengan perasaan terkejut Seobon Yan ikut menjerit, jadi kau. Kau adalah Chiang Bun Jin Butong Pei. Hanya Seobon Hujan seorang tetap berdiri mematung, tidak sepatah katapun yang diucapkan. Sambil tertawa getir ujar Bow Chiyong Long perlahan, selama berada di hadapan ibumu, aku bukanlah seorang Chiang Bun Jin, juga bukan seorang Chin Jin, aku hanya bisa tampil sebagai Bow Chiyong Long. Perkataan yang dia ucapkan tidak dipahami Seobon Yan, begitu juga Bowet Yeu, hanya Seobon Hujan yang paham. Chiang Long, mau apa kau datang kemari? Beng Cu, Bow Chiang Long menghela napas panjang, urusan toh telah berkembang jadi begini, rasanya kita tidak perlu merahasiakannya lagi. Anak Yeu, kemari kau. Ayah, kau, apa yang harus ku lakukan? Tanya Bowet Yeu tercengang, tiba-tiba perasaan ngeri dan takut yang aneh mencekam hatinya, membuat nada suaranya ikut berubah pula. Aku minta kau datang menjumpai ibu kandungmu ujar Bow Chiyong Long perlahan. Bowet Yeu langsung tertegun, mendadak jeritnya, apa kau bilang? Ibuku sudah lama meninggal. Tidak, ibu kandungmu belum meninggal, dia. Dialah. Tanda petik. Aku tidak percaya, aku tidak percaya jerit Bowet Yeu, bagaikan mabok arak, tubuhnya mulai gontai, langkah kakinya mulai sempoyongan dan tidak mampu berdiri tegak, GB16. Seabun hujan tidak kuasa mengendalikan rasa pedih di hatinya, cepat dia memayang pemuda itu sambil katanya. Anak Yeu, kami tidak berbohong, aku, aku memang bukan ibu angkatmu, aku adalah ibu kandungmu. Anak Yeu, kata Bow Chiyong Long pula, maafkan aku. Sebenarnya kau harus tahu rahasia ini sejak dulu. Tapi kau harus percaya padaku, semua yang ku katakan adalah sebenarnya. Bowet Yeu tidak mau menatap payahnya, dia tetap berteriak, aku tidak mau mendengarnya, aku tidak mau mendengarnya. Padahal dalam hatinya dia sudah mempercayai kenyataan tersebut, hanya saja dia tidak ingin mempercayainya dengan begitu saja. Perlu diketahui, semenjak dia tahu urusan, ibu tirinya selalu dianggap sebagai ibu kandung sendiri, padahal kekatnya dia tidak tahu kalau dirinya masih memiliki seorang ibu yang lain. Yang dia butuhkan sebetulnya bukan kasih sayang seorang ibu, sebaliknya adalah kasih sayang seorang ayah. Dia pernah merasa tidak terima karena perlakuan ayahnya yang begitu dingin terhadap ibunya, selama hidup dia pun tidak dapat melupakan sorot metu ibunya menjelang saat ajalnya tiba. Tidak lama berselang, dia masih menganggap seabun hujin yang berada di hadapannya sebagai musuh besar pembunuh ibunya, bahkan nyaris hendak menghabisi nyawanya. Tapi sekarang, dari pengakuan ayahnya dia baru tahu, ternyata perempuan yang telah membuat ibunya mati karena sedih sesungguhnya adalah ibu kandung dia sendiri. Kini, dia sudah tahu bahwasannya semua peristiwa itu merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan, namun dalam perasaan, dia belum dapat menerimanya dengan begitu saja. Seabun hujin sendiri pun merasakan kepedihan yang luar biasa, untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, satu gelombang belum meredah, gelombang lain telah datang melanda. Setelah tertegun beberapa saat, tiba-tiba seabun yang berteriak keras, Ibu, apakah semuanya ini kenyataan? Nada suaranya dipenuhi rasa bimbang bercampur gusar, suaranya berubah jauh lebih tidak sedap didengar daripada suara bowet yeu. Perlu diketahui, biarpun dia tidak mempunyai seorang ayah, tapi sejak kecil dia sangat menyanjung kehadiran seorang ayah. Gadis ini tidak rela membiarkan ayahnya memiliki seorang istri yang tidak setia, dia tidak rela dirinya ditipu selama banyak tahun oleh ibunya. Anak yan, kata seabun hujin lagi, aku memang telah melakukan kesalahan. Tapi aku tidak pernah mempermalukan ayahmu. Aku berhubungan lebih dulu dengan ayah anak yeu sebelum kenal dengan ayahmu, dan dia mengetahui akan hal ini. Aku tidak mau mendengar tiba-tiba sikap seabun yang sama seperti sikap bowet yeu tadi, dia mulai berteriak keras, bahkan sambil menutupi wajah sendiri kabur meninggalkan tempat itu. Anak yan teriak seabun hujin, wajahnya pucat pias. Baru saja dia berteriak, bowet yeu sudah ikut lari meninggalkan tempat itu. Anak yeu, seru bow chiong long, semuanya ini merupakan kesalahanku seorang, kalau ingin marah, marahlah kepadaku. Bagaimanapun juga usia bowet yeu jauh lebih dewasa, dia lebih mengerti urusan, kendatipun pikiran dan perasaannya sangat kalut, namun dia tidak seperti seabun yan, sama sekali tidak memberi jawaban. Ayah, ibu, berilah kesempatan kepadaku untuk berpikir lebih tenang. Aku segera akan mencari adik yan. Bow chiong long menghembuskan napas lega, ujarnya kemudian sambil tersenyum, Beng cu, coba dengar, dia sudah memanggil ibu kepadamu. Tapi dalam pendengaran seabun hujin, panggilan ibu dari bowet yeu diucapkan dengan nada terpaksa. Bahkan dia merasa memikul beban tekanan batin yang jauh lebih banyak daripada bow chiong long, sudah jelas putrinya tidak dapat memaklumi kejadian itu. Dengan lemas dia terduduk, katanya, aku tidak seharusnya datang kemari. Jangan berpikir begitu, mereka hanya sekedar emosi, setelah beberapa saat, sikap mereka pasti akan berubah lebih baik. Moga-moga saja begitu. Hanya saja, chiong long, aku pun harus pergi dari sini. Biarkan mereka kakak beradik bicara lebih lama, jangan kelewat cepat mengusik ketenangan kedua orang itu. Kalau begitu kau boleh balik dulu. Sebentar biar aku sendiri yang mencari anak yan. Aku tidak berencana menghadiri upacara pemakaman dari bu siang cinjin. Beng cu, bisik bow chiong long, berilah kesempatan bagiku untuk memandang wajahmu lebih lama, aku telah mengecewakan banyak orang, terlebih kepada dirimu. Beng cu, aku sedang berpikir, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk membayar semua kesalahanku di masa lalu. Tanda petik. Seabun hujan tertawa pedih, tukasnya, buat apakah singgung lagi masalah tersebut saat ini, kinikah sudah menjadi ciang bunjin butong pei. Tapi aku toh bisa tidak usah jadi ciang bunjin pikir bow chiong long dalam hati. Tapi berhubung persoalan ini menyangkut masalah yang lebih besar, tentu saja keputusan semacam itu tidak bisa dia putuskan seorang diri. Dengan perasaan apa boleh buat ditatapnya lagi wajah kekasih hatinya, dia hanya bisa menyimpan ucapan itu di dalam hati dan tidak berani mengemukakan. Chong long, kembali seabun hujan berkata, kau masih ada tugas berat yang sedang menanti. Sewaktu masuk tadi, apakah kau sudah melihat kalau lankasan suami istri telah tewas di depan rumah sana? Seolah baru teringat kembali, bow chiong long segera bertanya, tahukah kau, siapa yang telah membunuh mereka? Semua perbuatan keji itu merupakan hasil karya tong tiong san. Tapi menurut cerita yan ji kepada ku tadi, tampaknya dia sengaja mengatur rencana busuk dan berniat melimpahkan semua. Dosa ini kepada pot jito jin, ayah angkat keng giok keng. Saat itu bow chiong long masih terpengaruh oleh gejolak perasaan hatinya, dia bertambah kaget setelah mendengar perkataan itu. Sewaktu datang tadi, apakah kau bertemu keng giok keng tidak? Tapi aku tahu dia telah kembali, buat apa kau? Menanyakan hal ini. Ketika baru turun dari puncak Cisyao Hang tadi, kulihat ada sesosok bayangan hitam bergerak menuju ke kompleks pemakaman, kelihatannya dia adalah keng giok keng. Perlu diketahui, dia menyusul turun dari puncak Cisyao Kiong lantaran menghuatirkan keselamatan putranya, oleh sebab itu meski timbul kecurigaan saat itu, namun tidak sempat untuk melakukan penyelidikan. Kompleks pemakaman seru seabun hujan dengan perasaan terkejut. Benar, kompleks pemakaman yang disediakan untuk mengubur jenazah bus yang cinjin, selama berapa bulan terakhir putji selalu tinggal di sana. Kalau begitu sudah pasti dia. Aduh, celaka. Rencana busuk Tong Tiong San benar-benar kelewat kejam, bocah itu bocah. Itu. Tanda petik. Tidak perlu dah menyelesaikan perkataannya, Bo Ciong Long sudah tahu kalau urusan ini sangat gawat. Tampaknya Tong Tiong San ingin menyaksikan putji tojin mati dibunuh anak angkatnya sendiri, tindakannya ini merupakan pelampiasan rasa gusarnya karena kekasih kesayangannya direbut orang. Dengan berbuat demikian, bukankah ia akan jauh lebih puas daripada turun tangan membunuhnya sendiri? Sekalipun dia merasa berat hati untuk meninggalkan seobon hujin, mau tidak mau dia harus meninggalkan dirinya juga. Terhadap putji tojin, boleh dibilang dia tidak menaruh kesan baik, namun dia pun tidak tega membiarkan dia mati konyol. Bukan dikarenakan dia telah difitnah orang, dibalik kesemuanya itu terselip pula alasan lainnya. Dengan kecepatan tinggi dia berangkat menuju kompleks pemakaman, dia khawatir kedatangannya sedikit terlambat. Putji tojin mengangkat tinggi kurungan pedangnya kemudian perlahan-lahan dihujamkan ke ulu hati sendiri. Dalam waktu sekejap Geng Giyok Geng merasakan pikiran dan perasaannya amat kalut. Terhadap musuh besar pembunuh ayahnya, tapi bersamaan juga sebagai ayah angkat yang telah melepaskan budi memelihara dan mendidiknya hingga dewasa, dia tidak tahu haruskah membiarkan dia hidup terus, ataukah membiarkan dia mati di hadapannya? Pedang putji toji telah menusuk masuk ke dalam ulu hatinya, darah segar telah menyembur keluar di hadapannya. Tiba-tiba Geng Giyok Geng menubruk maju ke depan dan merebut kutungan pedang dari tangan putji. Meski mulut luka tidak terlalu dalam, namun putji telah roboh di atas genangan darah. Dalam keadaan begini dia tidak mampu berkata-kata, hanya sepasang matanya belum dipejamkan, bahkan sedang membelalak lebar sambil mengawasi pemuda itu tanpa berkedip. Tiba-tiba terdengar suara yang lembut serasa melayang di udara dan terkirim ke dalam telinganya, Giyok Geng, bukan dia yang membunuh ayah ibu asuhmu. Siapa yang sedang mengajak aku bicara? Jangan lagi pikirannya saat itu sedang kalut, sekalipun masih dapat mempertahankan kesadaran otaknya pun dia tidak bakal menyangka kalau ciang bunjinnya telah datang sendiri ke sana, bahkan sebelum melangkah masuk ke kompleks pemakanan, dia sudah menyampaikan suara terlebih dulu. Terhadap kematian yang menimpa lankasan suami istri, Putji Tojin telah menyangkal kalau dia adalah pembunuhnya, tapi setelah pernyataan itu disampaikan orang ini, mau tidak mau Giyok Geng harus mempercayainya. Orang itu muncul dengan kecepatan luar biasa, belum lagi orangnya muncul, seruannya telah disampaikan lebih dulu melalui ilmu menyampaikan suara, hal ini membuktikan betapa cemas dan gelisahnya dia. Oleh karena itulah Keng Giyok Geng merasakan hatinya bergoncang keras, segera pikirnya, jangan-jangan aku memang telah salah menuduhi ya hangkat? Begitu ingatan tersebut melintas, perasaan benci dan dendamnya terhadap Putji pun otomatis berkurang beberapa bagian. Perlu diketahui, sejak lahir dari rahim ibunya, kedua orang tuanya sudah mati, karena itu selama hidup belum pernah dia bertemu dengan kedua orang tuanya itu. Keinginannya untuk membalas dendam pun tidak lebih hanya berdasarkan niatan dan kewajiban yang telah berlaku turun-temurun, perasaan tersebut bercampur aduk dengan perasaan tanggung jawabnya, sehingga niatan untuk membalas dendam sesungguhnya tidak terlalu kuat. Sejak dia lahir di dunia ini, hanya dua orang yang bersikap sangat baik kepadanya, yang satu adalah ayah asunya Lankasan dan yang lain adalah ayah angkat sekaligus gurunya Putji Tojin. Perasaan kasih sayangnya terhadap dua orang ini merupakan ikatan batin yang nyata, seakan ada sebuah tali yang tidak berwujud telah merantai dan menyatukan mereka. Dia sendiri mungkin belum pernah mengurai perasaan hati sendiri secara detil, tapi alasan utama yang memaksa dia untuk mendesak Putji melakukan bunuh diri bukanlah karena ingin membalaskan sakit hati ayah ibu kandungnya, tapi lebih ditekankan. Pada pembalasan dendam atas kematian Lankasan berdua, masalah utama yang paling membuatnya sedih adalah karena dia menyangka ayah angkatnya telah menghabisi nyawa orang tua asuhnya. Tapi sekarang, setelah mendengar seruan Bo Chiong Long yang secara tegas menandaskan kalau ayah angkatnya bukanlah seng pembunuh, otomatis simpul mati terbesar yang membelenggu perasaan hatinya selama ini pun ikut teruraikan. Dia merampas kurungan pedang di tangan Putji, kemudian katanya sedih, Benar, orang tuaku kandung telah mati, orang tua asuhku juga telah mati, bagaimanapun juga aku tidak boleh membiarkan ayah angkatku ikut mati. Sesungguhnya perkataan itu diucapkan untuk didengar dirinya sendiri, tapi Putji yang terkapar di atas genangan darah dan belum kehilangan kesadarannya, tentu saja dapat mendengar pula perkataan itu. Sekulum senyuman mulai menghiasi wajah Putji Tojin yang pucat pasi, tapi sepasang matanya perlahan-lahan dipejamkan. Gihu, kau, kau tidak boleh mati teriak. Keng Giokeng terkejut. Pada saat itulah terasa desiran angin berkelebat lewat menggoyangkan cahaya lentera dalam ruangan, tahu-tahu Chiang Bunjin Butong Pei telah muncul di hadapannya. Terkejut bercampur girang ke Giokeng berseru, Chiang Bunjin, rupanya kau. Bu Beng Chinjin, Bo Chionglong, tidak sempat menjawab, secepat kilat dia totok beberapa buah jalan darah di tubuh Putji, yang digunakan adalah ilmu menotok untuk menghentikan aliran darah, seketika itu juga darah yang mengalir keluar dari mulut luka terhenti. Untung luka yang dideritanya tidak terlampau berat, aku rasa. Nyawanya masih dapat diselamatkan, ujar Bu Beng Chinjin sambil menghembuskan napas lega. Keng Giokeng ikut menghembuskan napas lega, namun teka-teki yang mencekam pikirannya sulit untuk diuraikan. Tampaknya Bu Beng Chinjin dapat menebak jalan pikirannya, dia segera berkata, kau tidak perlu tahu dari mana aku bisa mengetahui kejadian ini, aku hanya ingin bertanya, percayakah kau dengan perkataanku? Terima kasih atas teguran Chiangbon Chinjin sehingga Tecu tidak melakukan kesalahan besar. Untuk menyesal pun Tecu merasa tidak sempat, mana berani mencurigai? Tapi sesungguhnya Tecu pun tidak punya nyali untuk memaksa Gihu bunuh diri, dibalik kesemuanya itu masih terdapat rahasia lain yang sulit untuk diungkap. Tanda petik. Kalau memang sulit diungkap, lebih baik tidak usahkah sampaikan kepadaku. Apakah Chiangbon Chinjin telah berkunjung ke rumah Tecu betul? Aku pun sudah tahu kalau orang yang mencelakai ayah. Dan ibu asuhmu adalah Tongji Sian Seng dari Su Chuan. Cicimu sudah diculik olehnya. Lagi-lagi ulah bangsa tua itu seru Keng Giokeng terkejut bercampur marah. Cepatlah pergi selamatkan Cicimu, serahkan ayah angkatmu kepadaku. Karena sudah terjadi peristiwa secara beruntun, tentu saja terpaksa Keng Giokeng menunda urusan tentang ayah angkatnya. Sementara waktu, cepat dia pergi mengejar Tongji Sian Seng. Setelah menghentikan aliran darah di tubuh Putji, Bu Beng Chinjin menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh pendeta itu. Tapi dia segera merasakan timbulnya tenaga perlawanan di tubuh Putji Tojin, hawa murni yang dia salurkan hanya digiring untuk berputar. Di antara urat-urat nadinya namun sama sekali tidak digiring masuk ke tantian. Dengan adanya penolakan tersebut, usaha Bu Beng Chinjin pun menjadi sia-sia belaka. Tanpa terasa Bu Beng Chinjin mengernyitkan dahinya, perlu diketahui, apabila pihak penderita telah muncul keinginannya untuk mati, maka sekalipun Hoa Tua hidup kembali pun tidak nanti dia bisa selamatkan jiwanya lagi. Perlahan-lahan Putji Tojin membuka matanya dan berkata, Tecu memang pantas mati, harap Chiang Bunjin tidak usah membuang tenaga lagi untuk menolong aku. Apakah kau merasa bersalah karena telah salah membunuh Keng Kingsi? Sudah lama aku mengetahui persoalan ini, bukan maksudku kau tidak bersalah, tapi dalang dari semua pembunuhan itu bukanlah kau. Tidak bisa dikatakan semua peristiwa ini timbul karena salah paham, kata Putji Tojin sambil menghela nafas, ketika turun tangan secara kejah waktu itu, aku memang mempunyai kepentingan pribadi. Kalau dibicarakan sungguh aneh sekali, sebetulnya dia tidak ingin mati, tapi setelah memperoleh pengampunan dari Keng Giyokeng, entah mengapa, dia justru merasa tidak punya muka lagi untuk bertemu dengan putra angkatnya. Dia sadar, kendatipun selembar nyawanya tetap dapat dipertahankan, namun kondisinya ibarat seorang cacat, apalagi sepanjang tahun dia harus memikul rasa bersalah dan menyesal, lalu apa gunanya tetap hidup terus di dunia ini? Sementara itu Bu Beng Cincin berpikir, untuk mengobati penyakit jiwa memang diperlukan santapan rohani, bila aku tidak menggunakan obat yang paling keras, mungkin niatnya untuk tetap hidup bakal hanyap untuk selamanya. Berpikir begitu, dia pun menegur, HMM, kau hanya ingin bertanggung jawab atas kematian Keng Kingsi dan istrinya? Apakah kau lupa masih ada seseorang lain yang lebih penting, sebuah kasus besar yang lebih penting? Put Ji To Jin tertegun seketika, dengan napas tersengkal bisiknya, Chi Yang Bon Chin Jin, kau, maksudmu? Tiba-tiba wajah Put Ji yang pucat pias mulai mengejang keras, katanya lagi agak tergagap, kau-kau maksudkan guruku semasa. Preman dulu? Betul. Aku ingin tanya apa penyebab kematian guru premanmu dulu, Ji O Tai Hiap Ho Kibu. Aku, aku tidak tahu. Malam itu aku tidak berada di rumah. Sekembali dari pergi titik suhu telah mati dibunuh orang, bagaimana keadaan matinya? Sepertinya dihantam oleh tenaga pukulan aliran perguruan kita sendiri. Malam itu kau pergi kemana? Oleh karena Chi Yang Bon Chin telah menanyakan persoalan ini, Te Chu akan menjawab sejujurnya. Sewaktu mendapat kabar kalau Keng Sute bakal pulang ke rumah, aku pun pergi untuk mencari kabar. Malam itu aku tinggal di rumah seorang famili keluarga Hudi Kaki Gunung Boan Liyong San, hingga kini orang itu masih hidup, dia bersedia menjadi saksi mataku. Karena itu kau curiga pembunuhan itu dilakukan Keng King Si, dan pada hari kedua kau mengajak si orang tua Ho Liang untuk naik ke Gunung Boan Liyong San dan melakukan penghadangan? Waktu itu aku memang salah informasi dan kelewat percaya dengan segala rumor, kusangka Keng King Si betul-betul telah menjadi macu-macu bangsa Boan, ditambah lagi pada malam itu, di saat aku sedang keluar rumah untuk mencari berita tentang dirinya, ternyata sebelum aku tiba kembali di rumah, dia sudah berkunjung dulu ke rumah kami dan melakukan pembunuhan. Tapi, bukankah dia pulang dari luar perbatasan bersama-sama sumoimu? Sumoimu adalah putri tunggal burumu. Maksud ucapan itu sangat jelas, dia sedang menuduh Putji tidak punya otak, karena kecurigaan yang timbul dalam benaknya sesungguhnya tidak masuk akal. Semu merah muncul dari balik wajah Putji yang pucat, cepat sahutnya, malam itu dia pernah meninggalkan Sumoi hampir dua jam lamanya, hal ini pernah kuinterogasikan pada mereka, Sumoi mengatakan hal itu kepadaku. Meskipun saat itu Sumoi telah memberi penjelasan juga kepadaku, namun aku tetap tidak percaya. Dan sekarang, paras muka Putji Tojin nampak semakin duka, sahutnya lirih, tahun berselang aku telah berkunjung ke Liao Tong, sedikit banyak aku berhasil juga mendengar segala sesuatu yang berhubungan dengan Keng Sute semasa hidup di sana, tampaknya aku memang telah salah menduganya. Tapi kau belum pernah melakukan pembelaan atas watak dan perangai Keng Kingsi di hadapan guru Mubus yang cinjin, kenapakah selalu hanya mengatakan kalau kemungkinan besar kau telah salah menuduhnya? Benar, aku memang pantas mati, aku memang egois, aku hanya memikirkan kepentingan sendiri, kata Putji sambil memukul dada sendiri berulang kali. Oleh karena kau sudah tetap menyesal, dalam hal ini aku tidak akan melakukan pengusutan lagi. Tapi waktu itu kau selalu bersikeras menuduh Keng Kingsilah yang telah membunuh burunya, kecuali dikarenakan kau percaya dengan isu yang sengaja dilontarkan matu-matu bangsa Buan, apakah masih ada alasan lainnya? Soal ini, soal ini. Tanda petik. Tampaknya dia sedang menduga-duga apa tujuan Chiang Bun Jin. Yang sebenarnya, sehingga meski ingin menjawab namun dia pun tidak berani mengatakannya. Kembali Bu Beng Chin Jin berkata, aku dengar sewaktu guru premanmu dibunuh orang, dia sempat menjerit kaget sambil berteriak. Ternyata-ternyata kau. Benarkah ada kejadian seperti ini? Putji Tojin membelalakan matanya lebar-lebar, sorot matanya dipenuhi rasa takut bercampur ngeri, beberapa saat kemudian dia baru berkata, malam itu hanya hol yang seorang yang berada di rumah, dia bilang perkataan yang diucapkan Suhu didengarnya dengan metu kepala sendiri, jadi aku pun tidak tahu apakah benar atau tidak. Hanya sepatah kata desak Bu Beng Chin Jin. Tegasnya hanya setengah patah kata. Guru hanya memaki, kau, kau binatang, hanya sampai separuh jalan, Suhu telah putus nyawa. Bu Beng Chin Jin manggut-manggut, katanya kemudian, separuh patah katamu jauh lebih banyak daripada apa yang kudengar dari orang lain, tidak heran kalau orang lain pun jadi curiga. Tidak heran apa. Tampaknya memang tidak perlu putji melukis ular diberi kaki lagi. Biasanya kalau seorang guru silat mengumpat binatang, kalau bukan putranya yang dimaksud, pastilah muridnya yang dituju. Ji Outai Hiap Hoki Bu tidak berputra, jadi umpatannya binatang kalau bukan ditujukan untuk muridnya lalu siapa lagi? Padahal perkataan yang disampaikan Ho Liang bukan hanya separuh kata itu saja, tapi putji khawatir bila dia bicara makin banyak maka kecurigaan orang terhadap dirinya bisa makin besar, maka dia tidak berani bicara lebih jauh. Dengan sorot rajambu Beng Chin Chin mengawasi wajahnya, kemudian bertanya, apakah gara-gara separuh kata itu maka kau? Mencurigai adik seperguruanmu. Menurut Ho Liang, dia sempat melihat bayangan punggung orang itu, menurutnya orang itu mirip. Mirip Geng Sute. Tapi kalau ditinjau dari pelbagai kenyataan yang berhasil kita kumpulkan sekarang, dapat disimpulkan bahwa 90% pembunuhnya bukan Sute-mu. Keringat dingin mulai bercucuran membasai punggung putji tojin, dengan napas tersengkal bisiknya, Ciyang Bun Jin, jadi kau mencurigai aku? Bu Beng Chin Chin tidak menjawab, dengan sorot metu yang tajam bagaikan metu golok ditatapnya wajah tosu itu tanpa berkedip. Bukan aku, sumpah bukan aku teriak putji tojin dengan suara parau, Ciyang Bun Chin Chin, Kau tiba-tiba sorot metu Bu Beng Chin Chin berubah, dengan suara yang lebih lembut katanya, Aku mempercayai mu. Putji menghembuskan napas lega, peluh dingin telah membasai seluruh pakaiannya, dia merasa seolah baru saja lolos dari lubang jarum. Terdengar Bu Beng Chin Chin berkata lebih lanjut, tapi sayang belum cukup hanya aku seorang yang mempercayai mu. Kau baru bisa terlepas dari segala tuduhan setelah kasus pembunuhan ini terungkap. Baik, aku tahu. Oleh karena itu kau tidak boleh mati, kalau tidak, bila kau sampai mati maka biar dicuci dengan air lautan pun, dosamu tidak bakalan terhapus. Teguran Ciyang Bun Chin sangat tepat, biar tecu harus jadi cacat pun tetap akan hidup terus. Sekalipun kondisi tubuhnya bertambah lemah sehingga apa yang... seharusnya ingin disampaikan pun sudah tidak sanggup diucapkan, malah dia telah memejamkan matanya, namun hawa murni yang disalurkan Bu Beng Chin Chin ke dalam tubuhnya segera mengalir masuk ke dalam tantian dengan lancar. Setelah Bu Beng Chin Chin melihat pendeta itu tertidur pulas, meski perasaan hatinya sedikit agak lega, namun tidak urung dalam hatinya dia tertawa getir juga. 18 tahun berselang, beberapa orang tokoh penting dari Bu Tong Pei telah mati terbunuh secara beruntun, di antaranya terdapat ketua para Tiang Lo Bu Kek To Jin, ada Ji O U Tai Hiap Hoki Bu, ada pula Ting Hun Hoki yang satu level dengan Hoki Bu. Di antara ketiga korban pembunuhan itu, berbicara soal tingkat kedudukan maka Bu Kek Tiang Lo yang paling tinggi, tapi kalau berbicara dari tingkat kasus maka terbunuhnya Hoki Bu merupakan kasus kunci yang paling penting. Sebab dari pelbagai gejala dan bukti yang berhasil dikumpulkan dapat ditarik kesimpulan bahwa Hoki Bu merupakan target utama yang hendak dibunuh pihak lawan, sementara dua orang lainnya hanya karena secara kebetulan bertemu dengan kejadian ini maka otomatis mereka ikut tergulung dalam peristiwa berdarah itu. Itu berarti asal kasus yang pertama dapat diuraikan, maka dua kasus lainnya secara otomatis akan tersingkap juga. Yang pasti hanya orang luar biasa yang sanggup membokong mati tiga orang jago lihai dari Bu Tong Pei, dan jelas peristiwa ini merupakan kasus yang luar biasa. Sesudah terjadinya beberapa kasus pembunuhan ini, secara diam-diam Chiang Bun Jin Bu Tong Pei saat itu Bu Siang Chin Jin pernah menghubungi sutenya ini, yang saat itu masih merupakan seorang murid preman, Bu Chiong Long untuk bantu dia melakukan penyelidikan. Kini, setelah kejadian itu lewat 18 tahun lamanya, Tiong Chi U Tai Hiak Bu Chiong Long pada waktu itu kini telah Menjadi ketua Bu Chong Pei yang baru dengan nama Bu Beng Chin Jin, namun dia masih tetap gagal untuk mengungkap siapa dalam pembunuhan yang sebenarnya. Tapi ada satu hal dia telah mengetahuinya, yakni ditemukannya sebatang jarum lebah hijau milik Siang Go Nio dalam kerangka kepala si orang tua Ho Liang. Putranya Bo Wai Tye U yang melaporkan penemuan ini kepadanya. Bahkan jauh sebelum putranya melaporkan penemuan itu, dia sudah curiga kalau Siang Go Nio tersangkut dalam kasus pembunuhan ini. Sebab dua patah kata pertama yang diucapkan Ho Ki Bu di saat menemui ajalnya merupakan kata-kata yang pernah diungkap Siang Go Nio ketika suatu kali dia sedang menikmati arak bersama perempuan itu. Waktu itu dia sempat bertanya kepada Siang Go Nio, tapi perempuan itu segera berkata, kau sangka aku memiliki kemampuan untuk membuat mati Ho Ki Bu serta Bu Kepto Tiang. Kalau memang sudah tahu kalau bukan aku, maka apa yang tidak ingin ku katakan lebih baik tidak usah kau tanyakan lagi. Watak Siang Go Nio membuat dia kehabisan daya, lagi pula dia sendiri pun mempunyai banyak hal yang membuatnya was-was, terpaksa dia lepaskan Siang Go Nio dan berusaha melacak dari jalur lain. Kini dari mulut Put Ji dia berhasil mendapat tahu keadaan di saat Ho Ki Bu terbunuh, bahkan apa yang diperoleh jauh lebih lengkap dan terperinci, selama 18 tahun lamanya, untuk pertama kalinya dia memperoleh sedikit kegambaran tentang seluk belu kasus pembunuhan ini. Jangan-jangan pembunuhnya adalah Tong Ji Sian Seng tapi ingatan lain segera melintas, Tong Ji Sian Seng hanya bisa dikatakan mengerti ilmu silat aliran Bu Tong, seharusnya dia membunuh Ho Ki Bu dengan mengandalkan ilmu pukulan perguruannya. Setelah berpikir sekian lama, mendadak dia teringat lagi akan seseorang, seseorang yang membuatnya amat terperanjat. Jangan-jangan orang itu adalah, adalah. Dia tidak berani berpikir lebih lanjut. Andai kata bukan terpaksa, dia tidak ingin ribut apalagi bermusuhan dengan orang itu. Terpaksa dia pun memusatkan kembali perhatiannya pada Tong Ji Sian Seng. Menurutnya, sekalipun Tong Ji Sian Seng tidak tersangkut dengan beberapa kasus pembunuhan itu, paling tidak dia bisa mencari keterangan atau titik terang dari tubuhnya. Karena antara dia dengan Siang Go Nio punya ikatan hubungan yang luar biasa, rahasia yang diketahui Siang Go Nio sudah pasti diketahui pula olehnya. Bahkan besar kemungkinan berita yang dibocorkan Siang Go Nio setelah pesta arak waktu itu pun berasal dari mulutnya. Di samping itu, bukankah belum lama berselang Tong Ji Sian Seng telah menjadi pembunuh yang telah mengeksekusi lankasan dan istrinya? Memang, lankasan dan istrinya hanya orang kecil yang sama sekali tidak berbobot, namun bagaimanapun juga, lokasi terbunuhnya mereka adalah di atas gunung Butong. Sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei tentu saja dia tidak bisa berpangku tangan membiarkan orang itu melakukan kejahatan semaunya kemudian pergi dengan begitu saja. Tapi, bukan satu pekerjaan yang mudah untuk menghadapi Tong Ji Sian Seng, bahkan tidak dapat disangkal, peristiwa itu pasti akan menyarat Siang Go Nio juga. Bila penanganannya sedikit saja keliru, peristiwa ini bisa melektus menjadi berita paling memalukan dalam dunia persilatan. Lebih baik membiarkan Tong Ji Sian Seng dan Siang Go Nio pergi meninggalkan gunung Butong, atau mumpung baru saja terjadi, dia segera menghadang mereka dan menggusurnya ke atas gunung. Bu Beng Chin Jin merasa serba salah, menyaksikan Put Ji yang terlelap tidur, dia hanya tertawa getir. Mimpi pun dia tidak menyangka, tidak usah dia turun tangan sendiri pun waktu itu sudah ada seseorang menghadang jalan pergi Tong Ji Sian Seng. Waktu itu Tong Tiong San baru saja turun dari puncak Tian Ki Hong. Siang Go Nio sambil membopong Lan Sui Leng berjalan di depannya. Bebatuan di puncak Tian Ki Hong hitam bagai baja, medannya selain naik turun tidak menentu bahkan seluruh puncak berwarna hitam pekat dan amat tandus. Ada satu keuntungan bagi mereka dengan memilih di bawah bukit ini, dalam sekilas pandang mereka dapat memeriksa apakah di sekitar sana terdapat jebakan atau tidak. Medan yang curam dan berbahaya sama sekali bukan jadi halangan bagi mereka berdua. Siang Go Nio sendiri karena dilindungi oleh Tong Tiong San, apalagi dia pun membawa Lan Sui Leng sebagai sandera, maka perempuan itu tidak perlu merasa takut atau khawatir. Di puncak Tian Ki Hong terdapat sebuah batu cadas, bentuknya mirip seorang tojin yang sedang berjongkok sambil mengawasi tungku abad di hadapannya, batu berbentuk tungku abad itu berwarna hitam kemerah-merahan. Karena bentuknya yang unik, bebatuan itu dinamakan Lokun Lian Wan, Tosu Tua Memasak Obat, merupakan salah satu tempat wisata yang terkenal di Gunung Butong. Ketika Siang Go Nio sedang berjalan melewati bawah kaki Lokun itu, dia berjalan santai dan sama sekali tidak berjaga-jaga, tidak disangka tiba-tiba Lokun itu bergerak dan hidup. Seorang Tosu berbaju hitam yang menyaru sebagai Lokun tiba-tiba melompat turun dari atas tebing dan langsung menerkam Siang Go Nio. Perempuan ini cukup cekatan, walaupun dalam kondisi tidak siap namun dia segera dapat menebak niat Tosu itu, tampaknya pihak lawan berniat merebut sanderanya, Lan Sui Leng. Buru-buru Siang Go Nio memutar tubuh sambil menyodorkan tubuh Lan Sui Leng ke arah Tosu tadi, ejeknya sambil tertawa dingin, apakah kau menghendaki nyawa bocah perempuan ini? Siapa tahu Tosu tersebut sama sekali tidak ambil peduli atas mati hidup Lan Sui Leng, baru selesai perempuan itu mengancam, sebuah pukulan keras dari Tosu itu sudah dihantamkan ke tubuh Lan Sui Leng. Dalam anggapan Siang Go Nio, Tosu itu ingin merebut sanderanya sebagai ho pelindung diri, dia sama sekali tidak menyangka jika ho pelindung diri itu sekarang malah dipakai lawan sebagai alat untuk menggempurnya. Dalam waktu singkat dia merasakan dadanya seolah dihantam dengan martil besar, belum sempat berpikir lebih jauh, sandera yang berada di tangannya tahu-tahu telah berhasil direbut Tosu berbaju hitam itu. Bukan saja sanderanya berhasil direbut, perempuan itu pun merasakan tubuhnya gontai bagaikan api lilin yang terhembus angin, untung tidak sampai roboh terjengkang. Perubahan yang terjadi sangat tiba-tiba ini bukan saja jauh di luar dugaan Siang Go Nio, Pong Ji Sian Seng pun tidak pernah menduga sebelumnya. Bagaimanapun juga dia adalah seorang tokoh yang luas pengalamannya dalam dunia persilatan, reaksi yang dilakukan sangat cepat dan tepat. Sebelum tubuh Siang Go Nio roboh terjengkang, dia telah melepaskan satu pukulan ke punggung perempuan itu. Siang Go Nio buru-buru mengendalikan diri, selang beberapa saat kemudian perlahan-lahan dia baru roboh ke tanah. Biarpun, akhirnya perempuan itu roboh juga, namun Tong Ji Sian Seng segera menghembuskan napas lega, seolah baru saja terlepas dari beban berat. Ternyata ilmu pukulan yang digunakan tosu berbaju hitam itu adalah ilmu liuh choan kang, mengirim tenaga dari balik benda, yang merupakan ilmu pukulan tingkat tinggi, meskipun serangan itu dihantamkan ketubuhan suileng, namun korban yang terkena sasaran adalah Siang Go Nio. Pukulan yang kemudian dilancarkan Tong Tiong San bermaksud untuk memunahkan tenaga pukulan yang dikirim lawan. Pertarungan semacam ini sama artinya dengan meminjam tubuh Siang Go Nio sebagai media untuk beradu tenaga dalam, kendati pun tidak sampai mencabut nyawa perempuan itu, tidak urung getaran dan guncangan tenaga dalam yang dipancarkan kedua orang jago lihai itu akhirnya membuat dia jatuh tidak sadarkan diri. Itu pun masih beruntung karena pukulan dari Tong Tiong San tiba tepat waktunya, coba kalau bukan begitu, niscaya selembar jiwanya akan melayang. Kini, walaupun dia tidak sadarkan diri, namun tidak sampai menderita luka dalam. Reaksi yang dilakukan Tong Tiong San benar-benar amat cepat, di saat dia melepaskan pukulan ketubuh Siang Go Nio tadi, segenggam senjata rahasia telah disambitkan pula ketubuh Tosu berbaju hitam itu. Gerakan yang dilakukan kedua belah pihak sama-sama cepatnya, mula pertama Tosu berbaju hitam itu melempar dulu tubuh Lansuileng ke arah belakang, kemudian tangannya diayunkan, sebutir batu cadas sebesar telur itik segera diremasnya jadi hancuran batu kerikil, kemudian dengan gaya Tianli Sanhoa, gadis langit menebar bunga, dia tebar hancuran batu itu ke depan. Teriying, traaang, suara dentingan nyaring bergema. Berulang kali, sebagian besar senjata rahasia yang dilontarkan Tong Tiong San nyaris berhasil dijatuhkan, tinggal dua butir peluru yang meluncur tidak beraturan berhasil menghindari hantaman batuan itu dan langsung melesat ke hadapan tubuh Tosu itu. Cepat Tosu itu mengebaskan ujung bajunya, kedua butir peluru itu seakan melekat di ujung bajunya, untuk sesaat hanya berputar tiada hentinya. Mula pertama Tong Tiong San nampak berseri karena girang, tapi berapa saat kemudian paras mukanya berubah. Ternyata kedua butir peluru itu telah berhenti berputar, sedikit saja menggetarkan bajunya, tahu-tahu kedua biji peluru itu telah meluncur masuk ke dalam saku Tosu berbaju hitam itu. Kalau peluru geledek bilektan saja tidak mampu melukai Tosu itu, tentu saja senjata rahasia lain tidak akan menghasilkan apa-apa, dalam keadaan begini terpaksa menang kalah harus ditentukan dengan beradu ilmu silat. Tosu berbaju hitam itu menggerakkan tangannya mendayung ke samping membentuk satu lingkaran busur, dia menggiring tenaga pukulan dari Tong Tiong San melengceng ke samping. Tampaknya Tong Tiong San sudah menduga akan hal itu, tiba-tiba gerak pukulannya berubah, dari sudut yang sama sekali tidak terduga dia melakukan satu perubahan dan, pelarak sepasang tangan pun saling beradu. Tong Tiong San merupakan tokoh yang sangat hebat dari keluarga Tong selama 100 tahun terakhir, bukan saja senjata rahasianya merupakan nomor wahid di kolong langit, tenaga dalam yang dimiliki pun boleh dibilang sejajar dengan para jago manapun. Siapa sangka tenaga dalam yang dilontarkan keluar seolah tergiring masuk ke dalam ruangan dengan pintu baja yang berlapis-lapis. Sekalipun tidak sampai hilang lenyap begitu saja, namun setiap kali berhasil melampaui selapis pintu, daya kekuatannya serasa ikut hilang separuh bajian. Kejut bercampur heran Tong Tiong San segera berpikir, rasanya tenaga dalam aliran butong peridak seperti ini, tapi keruk yang dia gunakan justru merupakan teknik lembek melawan keras dari tai kekun. Ehem, tidak betul, tenaga yang dia gunakan sama sekali bukan tenaga lembek yang murni, jelas dia adalah tosu butong yang menjadi pendeta di tengah jalan. Ternyata di balik tenaga lembek yang digunakan tosu itu untuk menempel dan melekat di seputar serangannya, lamat-lamat muncul sudut tonjolan, padahal inti dari tenaga dalam aliran butong pei mengutamakan bulat dan berputar natural. Dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki tosu itu, tidak seharusnya terjadi sudut tonjolan seperti ini. Tiba-tiba Tong Tiong San tersadar, segera teriaknya, aku tahu siapakah kau, kau, kau adalah. Tiba-tiba tosu berbaju hitam itu tertawa dingin kemudian menarik kembali tenaga pukulannya. Yang paling susah dipelajari seorang persilat adalah menyerang dan menarik kembali tenaganya sekehendak hati, khususnya di saat sedang bertarung melawan musuhnya, menyerang maupun menarik kembali tenaganya harus dilakukan tepat waktu, bahkan lebih susah lagi ketika menarik kembali tenaganya secara mendadak. Padahal waktu itu mereka berdua sedang bertarung sengit, ditariknya kembali tenaga pukulan tosu berbaju hitam itu secara mendadak, sesungguhnya mengandung resiko yang amat besar. Jika tenaga lawan sedikit saja berkurang maka pihak lawan bisa manfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik, dari lemah berubah jadi kuat, dari kalah bisa berubah menjadi menang. Tapi sebaliknya, care ini pun bisa digunakan untuk mundur tapi kemudian maju lagi, melancarkan seragapan tanpa diduga. Tapi berhubung pertama, Tong Tiong San sudah tahu siapakah tosu itu, kedua dia pun tidak menyangkap pihak lawan berani membuyarkan tenaga serangannya dalam keadaan seperti ini, kontan saja tubuhnya kehilangan keseimbangan hingga tidak ampun. Dia majut terhuyung sejauh beberapa langkah. Dalam keadaan seperti ini, asal tosu berbaju hitam itu menambah sebuah pukulan lagi di punggungnya, niscaya tidak akan mati atau paling tidak terluka parah. Buru-buru Tong Tiong San mengendalikan keseimbangan tubuhnya lalu berpaling agak tertegun. Ternyata tosu berbaju hitam itu masih berdiri tidak bergerak di posisi semula. Biarpun sekarang dia tahu kalau tosu berbaju hitam itu tidak berniat melukainya, namun perasaan sangsi dan ragu masih mencekam perasaan hatinya, untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Terdengar tosu berbaju hitam itu berkata perlahan, Kau tahu siapakah aku, aku pun tahu siapa dirimu. Apa yang ku ketahui tentang dirimu jauh lebih banyak daripada apa yang kau ketahui tentang aku. Tentu saja yang dimaksud Tong Tiong San tadi sebagai aku tahu siapa kau mengartikan kalau dia sudah tahu siapakah tosu berbaju hitam itu. Tapi tahu yang dimaksud tosu berbaju hitam itu jelas bukan menunjukkan manusia melainkan masalah. Dan masalah yang dimaksud, tentu saja bukan masalah biasa melainkan rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. Bagaimanapun Tong Tiong San adalah seekor resetua yang licik, segera ujarnya, baik, kalau kau tidak bicara, aku pun tidak akan bicara. Tidak, yang seharusnya disampaikan harus disampaikan, yang tidak seharusnya diucapkan, tidak perlu diucapkan. Soal itu aku mengerti, hanya saja mengenai bocah perempuan. Sambil berkata Tong Tiong San menengok sekejap ke arah Lansuileng yang tergeletak di tanah. Tidak usah khawatir, biar guntur membelah bumi pun dia tidak bakal mendengar, tukas tosu berbaju hitam itu cepat. Kini Tong Tiong San sudah berhasil menenangkan hatinya, tentu saja dia pun dapat melihat bahwa sewaktu tosu berbaju hitam itu membanting Lansuileng, bukan saja telah menggunakan teknik melempar yang hebat hingga membuat gadis itu sama sekali tidak terbuka, bahkan telah menotok jalan darah tidurnya. Jadi kedatanganmu lantaran bocah perempuan ini? Tanya Tong Tiong San kemudian. Secara khusus aku datang kemari untuk menunggu kedatanganmu, hanya saja bocah perempuan ini adalah cicinya seorang sahabat kecilku, karena telah bertemu di sini, anggap saja aku sedang minta keringan antanganmu untuk membebaskannya. Baik, bisa saja ku serahkan bocah perempuan ini kepadamu, tapi kau pun tidak boleh menyusahkan aku. Perlu diketahui, di atas Gunung Butong saat ini hanya dua orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk mempersulit dirinya, yang satu adalah Bubeng Chinjin dan yang lain adalah tosu berbaju hitam itu. Oleh karena itu, asal tosu berbaju hitam itu bersedia mengijankan dia bersama Siang Go Nyo turun gunung, maka dia pun tidak membutuhkan Lansuileng lagi untuk dijadikan sandera. Tukar-menukar kado memang sesuatu yang sangat menyenangkan, tapi rasanya kau seperti lupa dengan sepatah kata yang telah ku ucapkan tadi. Apa? Kedatanganku kemari adalah khusus untuk menantikan dirimu. Bila hanya dikarenakan bocah perempuan itu, masa aku mesti bersusah payah menantikan kedatanganmu? Jadi kau masih punya maksud lain? Boleh dibilang aku ingin menawarkan sebuah transaksi? Baik, katakan saja. Jangan khawatir, aku tidak berniat menyusahkan dirimu, tapi itu pun hanya terbatas tidak akan menyusahkan dirimu saja. Dengan ditambahnya ucapan tersebut, jelas artinya jadi jauh berbeda. Dengan perasaan terkejut Tong Tiong San berseru, maksudmu, tanda petik, asal kau turun gunung seorang diri, bukan saja aku tidak akan menyusahkan dirimu bahkan akan membantumu. Namun Siang Go Nioh harus tetap tinggal di sini. Kita semua adalah sahabat lama, aku tidak akan membohongimu, aku hanya ingin meminjam Ingo Nioh untuk dipakai. Melotot besar sepasang metle, Tong Tiong San saking gusarnya, dengan suara dalam tegurnya, bukankah kau mengatakan kita adalah sahabat lama? Tahukah kau karena apa aku datang kemari? Aku datang ke Gunung Butong justru karena dia. Masa kau ingin pinjam untuk memakainya? Pikiranmu jangan kotor duluan, Tukas Tosu berbaju hitam itu senyum tidak senyum, aku hanya ingin meminjamnya untuk menghadapi seseorang, bukan berniat meminjamnya untuk dipakai dalam arti lain. Lagipula setelah selesai upacara penguburan Bus Yang Cinjin, aku akan mengembalikan dia ke sisimu, ku jamin tidak bakal kekurangan seujung rambut pun. Ternyata kau ingin menggunakan dia untuk mengancam Bo Chiong Long teriak Tong Tiong San makin gusar. Asal kita sama-sama mengertikan sudah cukup, buat apa mesti disebut terang-terangan selah Tosu itu dengan tidak suka hati. Coba berganti orang lain, aneh jika Tong Tiong San tidak merobek tubuhnya jadi dua. Tapi Tosu berbaju hitam itu merupakan salah satu lawan tandingnya, biarpun hawa amarah memenuhi seluruh dadanya, dia tidak ingin segera bermusuhan dengan orang ini. Terdengar Tosu berbaju hitam itu berkata lebih lanjut, padahal aku pun berbuat begitu demi kebaikanmu sendiri. Coba bayangkan, bila kita tidak bisa menaklukan Bo Chiong Long, apa akibat yang mungkin bisa terjadi terhadap dirimu? Kita bicarakan dulu soal hutang pihutang, kau sangka dia tidak tahu kalau orang yang mencelakai lankasan suami istri belum lama berselang adalah dirimu. Memangnya gak akan membuat perhitungan denganku hanya gara-gara seorang petani sayur. Apalagi ilmu silaku tidak selisih jauh darinya meski sedikit masih berada di bawahnya. Tosu berbaju hitam itu tersenyum. Kau keliru besar, si petani sayur itu mempunyai seorang anak angkat yang punya reputasi hebat. Tentunya kau mengerti bukan, yang kemaksudkan adalah kemgiokeng. Lantas kenapa teriak tong tiong san gusar, memangnya aku harus takut menghadapi seorang bocah ingusan. Benar, dewasa ini kungfunya masih belum dapat mengungguli dirimu, namun tidak gampang juga bagimu bila ingin menangkan dirinya. Sengaja dia berhenti sejenak, kemudian baru perlahan-lahan melanjutkan, bila kau keberatan meminjamkan gergonio kepadaku, aku pun tidak akan kelewat memaksa. Terpaksa aku pun akan berpeluk tangan sambil berdiri di luar garis, biar Bo Ciong Long dan Keng Giokeng merecoki dirimu. Tong tiong san adalah seekor rese tua yang licik, tentu saja dia dapat menangkap kalau dibalik perkataan itu masih terkandung makna lain, dengan terperanjat serunya, apakah kau telah mengundang mereka berdua untuk berkumpul di sini? Buat apa aku mesti mengundang? Bocah itu sudah tiba di Bukit Tai Ichupo. Bukit Tai Ichupo terletak hanya selisih satu tebing dengan tempat di mana mereka berada, dengan hasil latihan semelinya. Selama 20 tahun, Tosu berbaju hitam itu mempunyai pendengaran yang luar biasa, dia telah menangkap suara dengus napas dari tebing seberang. Sebagai seorang jago senjata rahasia kenamaan, tentu saja pendengaran Tong tiong san tidak kalah jauh dari Tosu berbaju hitam itu, begitu pasang telinga, benar saja dia pun segera menangkap suara itu. Seorang lelaki sejati harus tegas dalam mengambil keputusan, kembali Tosu berbaju hitam itu berkata, apalagi dengan kerugian kecil bisa meraih keuntungan yang lebih besar. Dengan paras muka dingin kaku dan tidak mengucapkan sepatah katapun, Tong tiong san segera berlalu dari sana. Oleh karena puncak Tian Ki Hang merupakan jalanan menuju ke bawah gunung, Keng Jiokeng pun memilih melalui tempat ini melakukan pengejaran. Belum lama Tosu berbaju hitam itu menyembunyikan siang gergonio, Keng Jiokeng telah tiba di tempat tersebut. Pemandangan yang terlihat di depan matu membuatnya terkejut bercampur gembira. Dia mengejar musuh karena ingin menyelamatkan encinya yang diculik, apakah pengejarannya berhasil menyusul musuh, dan apakah setelah berhasil menyusul musuhnya dia mampu merebut kembali cicinya, baginya hal itu merupakan sebuah tanda tanya besar, dia sama sekali tidak yakin. Sungguh tidak disangka baru tiba di Tian Ki Hang, di tempat tersebut dia telah menemukan cicinya. Tosu berbaju hitam yang menjaga di sisi cicinya setelah lari menyambut kedatangannya begitu melihat kemunculan bocah muda itu. Keng Jiokeng meski terkejut setelah melihat cicinya tergeletak di tanah, namun setelah bertemu Tosu berbaju hitam itu, seakan bertemu sanak keluarga sendiri, dia tampak jauh lebih gembira lagi. Tosu berbaju hitam itu hanya seorang, tapi Tosu berbaju hitam yang dikenali Keng Jiokeng berbeda jauh dengan Tosu berbaju hitam yang dikenali Tong Tiong San. Keng Jiokeng sama sekali tidak tahu kalau Tosu berbaju hitam ini dapat berbicara dan mendengar, dia hanya tahu kalau Tosu berbaju hitam itu pernah melayani sucowinya selama puluhan tahun dan dia adalah seorang Tojin Bisutuli. Tojin Bisutuli boleh dibilang merupakan pembantu paling setia dari sucowinya, Bu Siang Chinjin, di samping itu dia pun amat sayang dirinya. Dia sudah terbiasa berdialog dengan Tojin Bisutuli menggunakan bahasa tangan, bahkan cukup melihat gerakan bibir lawan, dia pun dapat menebak perkataan apa yang sedang disampaikan. Apakah kau yang berhasil menghajar siluman wanita itu dan menyelamatkan ceri ku tanyanya dengan bahasa tangan? Tojin Bisutuli menuding ke arah Lansuileng, melakukan gerakan menotok jalan darah lalu menuding ke arah diri sendiri dan gelengkan kepalanya berulang kali. Maksudnya, Lansuileng tidak terluka, dia hanya tertotok jalan darahnya, akan tetapi dia tidak mampu membebaskan pengaruh totokan itu. Keng Giyokeng merasa sedikit lega, dia segera maju menghampiri dan melakukan pemeriksaan. Ilmu totokan yang digunakan Tojin Bisutuli adalah ilmu totokan berat, jangankan Keng Giyokeng memang tidak mengenali ilmu totokannya, sekalipun mengerti, dengan tenaga dalamnya yang minim belum cukup baginya untuk membebaskan. Dia sangka ke semuanya itu hasil perbuatan Tong Tiong San, mimpi pun dia tidak mengira kalau orang yang telah menotok jalan darah cirinya adalah si Tojin Bisutuli yang amat disayanginya. Bila jalan darah terlalu lama tertotok, sekalipun pada akhirnya, bisa terbebaskan dengan sendirinya, namun hal ini akan mendatangkan kerugian bagi tubuh. Oleh sebab itu meski dia masih ada beberapa urusan ingin ditanyakan Tojin Bisutuli, dalam keadaan begini dia tidak sempat lagi untuk berpikir lebih jauh. Setelah menggendong tubuh cirinya, sekali lagi dia mendaki bukit Tian Ki Hang dan berlarian menuju kompleks pekuburan Bu Siang Chin Jin. Dia ingin minta bantuan Chiang Bun Jin-nya untuk membebaskan pengaruh totokan cirinya. Di samping itu dia pun sangat menguatirkan keselamatan ayah angkatnya. Walaupun ayah angkatnya telah ditangani dan ditolong langsung oleh Chiang Bun Jin sehingga nyawanya tidak perlu dikhawatirkan, namun bagaimanapun juga dia tetap merasa tidak lega hati. Bu Beng Chin Jin berdiri termangu sambil mengawasi Put Ji Tojin yang telah tertidur nyenyak, pikirannya terombang ambing tidak menentu. Dari mulut Put Ji Tojin, dia berhasil mengumpulkan banyak data dan titik terang seputar kasus pembunuhan misterius yang menimpa Ji Outai Hiap Hoki Bu pada 18 tahun berselang. Ketika titik terang baru dicocokkan dengan bukti nyata yang telah diketahui olehnya, lambat laun jalan pikirannya makin terang dan jelas. Tapi justru karena itu, perasaan hatinya jadi tidak tenang. Sebab perkembangan kasus ini kemungkinan besar akan meremblit pada seseorang yang sangat tidak ingin dijumpai, tanpa terasa dengan perasaan bergidik, berpikir, bila kecurigaanku terbukti benar, kejadian ini betul-betul merupakan sebuah lelucon yang tidak lucu. Jauh di ujung langit, dekat di depan mata, ternyata aku masih tidak tahu akan dirinya. Tentu saja lelucon ini bukan lelucon beneran, sebab orang ini jauh lebih sukar dihadapi ketimbang Tong Ji Sian Seng. Dalam hati kecilnya masih ada satu teka teki lagi yang belum berhasil dia pecahkan, dia tidak ingin segera pergi mencari orang itu, tapi ingin mencari Tong Ji Sian Seng lebih dulu untuk mencari tahu duduknya persoalan. Akan tetapi dia pun tidak ingin mengusik Xiang Go Nio lagi, dia tahu dengan jelas, Xiang Go Nio berada bersama Tong Ji Sian Seng. Sementara masih berdiri sangsi, mendadak terdengar suara ujung baju tersampok angin berkumandang dari atas atap rumah. Ternyata ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Yaheng Jin, si pejalan malam, itu cukup lihai. Dia adalah seorang tokoh silat berilmu tinggi, dari gesekan ujung baju yang tersampok angin dia dapat menebak aliran ilmu meringankan tubuh yang digunakan lawan, sekalipun bukan berarti 100% tepat, paling tidak selisih pun tidak banyak. Jangan-jangan Beng Cu balik lagi perasaan hatinya terasa hangat, selain terkejut dia pun merasa girang. Belum habis singatan itu melintas, orang itu sudah melayang turun persis di hadapannya bagaikan selembar daun kering. Di luar dugaan, yang datang bukan seabun hujin melainkan Tong Hong Liang. Tampaknya Tong Hong Liang jauh lebih terkejut lagi, setelah tertegun sejenak serunya, Bou Chiang Bun Jin, tidak aku sangka akan bertemu kau di sini. Aku pun tidak menyangka akan bertemu kau di sini, jawab Bou Beng Chin Jin dingin, tapi aku adalah Chiang Bun Jin Butong Pei, jadi aku tidak perlu memberi penjelasan kepadamu, kaulah yang harus memberi penjelasan kepadaku. Aku datang untuk mencari Bibi dan Priaomoi, aku tahu mereka telah tiba di Gunung Butong. Tempat ini adalah kompleks pemakaman yang disediakan untuk mengubur jenazah Bousiang Suheng, yang menjaga kompleks. Pemakaman ini adalah Tiang Lokami, Putji. Aku tahu, tapi aku tidak beranggapan telah salah masuk, alasanmu. Murid Putji Totiang, Keng Giok Keng adalah sahabatku, aku ingin mencari dia terlebih dulu lalu baru minta bantuannya untuk menemukan bibiku. Masih untung kalau kau tidak menyinggung masalah lagi, karena telah kau singgung, aku jadi ingin bertanya, kau selalu berusaha mendekati dan berusaha berkenalan dengan Keng Giok Keng. Sebenarnya apa maksud tujuanmu yang sebenarnya? Karena cocok satu sama lain, aku ingin bersahabat dengannya, masa aku ingin mencelakai Keng Giok Keng ujar Tong Hong Liang. Enak saja kalau bicara, memang disangka aku tidak tahu. Kau memang tidak ingin mencelakainya tapi ingin membohonginya, menipu ilmu pedang Butong Kiam Hoat kami. Aku menyangkal dengan keras, memang betul aku pernah saling berdiskusi tentang ilmu pedang. Tapi bicara soal Butong Kiam Hoat, aku justru dapat belajar darimu, meski bukan kau wajarkan secara langsung, boleh dibilang aku adalah murid angkatan ketiga, dingin membeku selembar wajah Bu Beng Chin Jin, dengusnya, jangan kak sangka dengan mengetahui sedikit rahasia pribadiku maka kau dapat mengancam diriku. Sewaktu kau membuat keonaran tempoh hari, aku telah mengampunimu satu kali, HMMM. Kali ini aku tidak bisa mengampunimu lagi. Dari sorot matanya, Tong Hong Liang dapat menangkap hawa napsu membunuh yang menggidikan hati, tanpa terasa pikirannya tergerak, kalau hanya disebabkan aku mencuri naik ke Bukit Butong, dengan memandang wajah bibi, tidak seharusnya dia turun tangan keji kepada aku. Jangan-jangan apa yang dikatakan Hong Siang memang benar, dialah pembunuh yang dicuriget telah menghabisinya wapamanku dan bibiku sendiri pun sama sekali tidak tahu akan hal ini. Perlahan-lahan Bu Beng Chin Jin mengangkat tangannya, dia berencana akan membuat keputusan lain bila pemuda itu minta ampun. Siapa tahu bukan saja Tong Hong Liang tidak minta ampun, sebaliknya berseru lantang, Bo Chiong Long, aku tahu cepat atau lambat kau ingin membunuhku. Tempo hari hanya dikarenakan aku menantang berdual secara terbuka, maka untuk menjaga reputasi, kau sengaja mengempuniku. Sekarang kau telah menemukan alasan yang tepat, kenapa belum juga turun tangan? Kau ingin menunggu sampai kapan lagi? Begitu ditantang, Bu Beng Chin Jin malah menurunkan kembali tangannya dan berkata, atas dasar apa kau menuduh aku sejak lama sudah ingin membunuhmu. Tong Hong Liang tidak menjawab, sinar matanya dialihkan ke arah Put Jit To Jin. Bu Beng Chin Jin sedikit agak ragu, ujarnya kemudian, ternyata yang kau cari bukan muridnya, melainkan dia pribadi. Kenapa? Kau takut? Kau sangka aku yang telah membunuh gurunya yang pertama. HMM, kurang ajar. Jioutai Hiyap Hoki Bu angkat nama berbareng dengan kau, meski ilmu silatnya bukan tandinganmu, tapi dia adalah seorang pendekar sejati. Sementara kau selalu berusaha menjadi Chiang Bun Jin Bu Tong Pei, tentu saja kau tidak akan membiarkan dia jadi sainganmu. Analisa ini berdasarkan dugaanmu sendiri atau mendengar dari orang lain? Kau ingin menipuku agar aku bicara terus terang? HMM, aku tidak bakalan termakan oleh tipuanmu. HMM, kalau tidak ingin orang lain tahu, kecuali kau tidak pernah melakukannya. Pernahkah kau melakukan kasus pembunuhan itu, cepat atau lambat pasti ada yang tahu. Aku beritahu, Hoki Bu bukan mati di tanganku, mau percaya atau tidak terserah kau. Tapi aku ingin bertanya, seandainya kasus ini memang hasil perbuatanku, lalu apa sangkut pautnya dengan dirimu? Mengapa kau yakin kalau sejak lama aku sudah ingin membunuhmu? Perbuatan busuk yang pernah kau lakukan mungkin bukan hanya satu kasus itu saja, bukan jengek Tong Hongli yang hambar. Oh oh, rumor apa lagi yang kau dengar tentang aku Tong Hongli yang tertawa dingin? Kalau tidak ku ucapkan mungkin saja kau belum tentu berani membunuhku, tapi bila ku katakan, memangnya nyawaku masih bisa diselamatkan. Kau keliru besar, mau bicara atau tidak hasilnya tetap sama saja. Kau tetap akan membunuhku? Mungkin akan membunuhmu, mungkin juga tidak, pokoknya aku telah mengambil keputusan. Mau bicara boleh, tidak bicara pun tidak mengapa, toh tidak bakal akan mengubah keputusanku. HMM, apakah kau sudah lama yakin bahwa aku pasti akan membunuhmu? Separuh kata pertama masih bernada imbang antara membunuh dan tidak, tapi ucapan terakhir jelas terlihat kalau keinginannya untuk membunuh sangat besar. Menyaksikan sinar matanya yang buas, diam-diam Tong Hongli yang terkesiap, cepat dia mundur selangkah sambil ujarnya, benar, justru karena sudah lama aku yakin kau hendak membunuhku, maka sebelum naik ke Gunung Butong kali ini, aku telah menulis semua rahasiaku pada sepucuk surat dan menyerahkan surat itu ke tangan Piaumoi. Bila aku mati, surat ini baru boleh dibuka. Kecuali kau pun tega sekalian menghabisi nyewa seobonyan, kalau tidak kuna sehati lebih baik berpikirlah tiga kali sebelum bertindak. Padahal hal ini hanya gertak sambal Tong Hongli yang saja, walaupun dia curiga Bo Chiong Long lah yang telah membunuh pamannya, bahkan bisa jadi kematian ayahnya pun terkait dengan Bo Chiong Long, tapi karena pertama dia tidak terlalu yakin, kedua masalah ini menyangkut urusan yang lebih besar bahkan menyangkut pula rahasia pribadi bibinya, maka dia tidak berani memberitahukan hal ini kepada seobonyan. Tapi sekarang, setelah dia melakukan pelacakan dan penyelidikan dari berbagai pihak, meskipun kecurigaannya terhadap Bo Chiong Long masih belum dapat dibuktikan, tapi paling tidak dia semakin yakin akan dugaannya. Dia dapat merasakan, Bo Chiong Long bukan hanya sekedar bicara, terhadap dirinya dia sudah menaruh naps untuk membunuh. Sejak kecil dia sudah berkelana dalam dunia persilatan, telah memupuk banyak pengalaman, perkataan orang yang dianggap tidak bisa dipercaya, seringkali dalam perasaannya dapat dipercaya. Bo Chiong Long sama sekali tidak memiliki alasan yang kuat untuk menghabisi nyawanya, kecuali apa yang dicurigai merupakan kenyataan. Sekarang dia hanya bisa berharap pada gertak sambalnya yang terakhir. Sekalipun Bo Chiong Long terhitung seorang jago kawakan yang berpengalaman, tidak urung paras mukanya berubah juga setelah mendengar kalau dia telah menyerahkan rahasia tersebut ke tangan seobonyan. Tapi ketidakwajaran itu pun hanya berlangsung sekejap, tidak lama kemudian dia sudah pulih kembali seperti sedia kalah, ujarnya dingin, Tong Hong Liang, kali ini kau lagi-lagi membuat kesalahan. Tahukah kau selama hidup aku paling tidak suka dipalak orang? Maksud dari perkataan itu, sebetulnya belum tentu aku ingin membunuhmu, tapi sekarang mau tidak mau aku harus menghabisi nyawamu. Tentu saja Tong Hong Liang memahami maksudnya bahkan telah membuat persiapan. Tiba-tiba dia mundur berapa langkah? Mundur, mencabut pedang, melancarkan serangan, berapa gerakan itu dilakukan hampir bersamaan. Tapi Bu Beng Chin Jin yang menyerang dengan tangan kosong, meski menyerang belakangan namun malah tiba lebih dahulu, dengan jari menggantikan pedang, tiba-tiba dia menotok alis metu, Tong Hong Liang. Di saat yang amat kritis tiba-tiba Tong Hong Liang menganggukan kepala, meta pedang dengan membentuk garis melingkar berbalik membabat pergelangan tangan lawan. Inilah pertarungan adu nyawa, bila Bu Beng Chin Jin menyerang dengan sepenuh tenaga, mungkin dia masih dapat menghabisi nyawanya, namun dengan kedudukan Bu Beng Chin Jin saat ini, mana mungkin dia bisa dilukai lawan dengan begitu saja? Dalam waktu singkat peluhan jurus telah lewat, setiap totokan yang dilancarkan Bu Beng Chin Jin selalu disertai suara desingan angin tajam, seolah seluruh angkasa telah dipenuhi hawa pedang yang sedang menari. Namun dalam pandangan Tong Hong Liang, ujung jari Bu Beng Chin Jin ibarat meta pedang yang tajam, hampir semuanya ditujukan ke bagian tubuhnya yang mematikan, bukan saja gerak serangannya hebat, bahkan perubahannya sama sekali tidak terduga. Percuma saja dia menggunakan sebilah pedang mestika, bukan saja tidak sanggup melancarkan serangan balasan, bahkan dia dipaksa oleh tekanan dari Bu Beng Chin Jin itu hingga hanya bisa menangkis saja. Namun dalam pandangan Bu Beng Chin Jin, hal ini merupakan sesuatu yang lain. Tong Hong Liang memang terperanjat, tapi rasa kaget Bu Beng Chin Jin jauh melebihi rasa kagetnya. Ketika Tong Hong Liang menantang berdual tempoh hari, Bu Beng Chin Jin, waktu itu masih sebagai Tiong Chiu Tai Hiap Bo Chiong Long, hanya menggunakan tiga juru sudah dapat menghajarnya hingga kalah total, tapi sekarang sepuluh gebrakan sudah terlampaui. Rupanya setelah Tong Hong Liang berulang kali berlatih pedang dengan Keng Giokeng, pemahamannya terhadap ilmu pedang aliran Bu Tong Pei mesti tidak sedalam Keng Giokeng, namun dia telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, dia dapat menyelami arti daripada ilmu pedang dan bisa membuat pandangan tanpa jurus seakan terdapat jurus yang sebenarnya. Bu Beng Chin Jin sendiri pun mempakan seorang jago yang sangat mendalami ilmu pedang, berbicara soal Tai Ke Kiam Hoat belum tentu diakalah dari Tong Hong Liang, bahkan besar kemungkinan satu tingkat di atasnya. Setiap terlihat ada perubahan yang tidak terduga, dia selalu berhasil menemukan care untuk mengatasinya, walau begitu kehebatan anak muda itu cukup membuatnya was-was, dalam waktu singkat pelbagai ingatan melintas dalam benaknya, haruskah membunuh dia? Atau jangan menghabisi nyawanya? Tidak sampai 10 tahun kemudian, kemungkinan besar ilmu pedang yang dimiliki bocah ini sudah berada di atas kemampuanku, bila aku tidak gunakan kesempatan ini untuk menghabisinya, mungkin akan meninggalkan bibit bencana di kemudian hari. Tidak, aku tidak boleh berbuat begitu. Sekalipun kesalahpahaman sukar dihapus, aku tidak boleh membunuhnya hanya karena khawatir dia bakal membalas dendam. Aku sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei masa tidak punya kebijaksanaan sedikitpun? Pikiran positif dan negatif saling bertentangan dalam benaknya, tapi begitu teringat statusnya sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei. Perasaan hatinya kembali tercekat, pikirnya, kenapa aku begitu pikun, sampai melupakan beban dari Su Heng yang diserahkan ke pundaku? Perlu diketahui, sejak generasi Hian Tin Chu, Su Chou dari Tong Hong Liang, mereka telah bertekad ingin merebut kemenangan dari Bu Tong Pei. Dia sebagai pewaris dari Bu Siang Chin Jin, berarti punya tanggung jawab untuk mempertahankan nama baik perguruan agar tidak sampai runtuh di tangan orang. Tanggung jawabku sangat berat, sekalipun tidak ku cabut nyawanya, paling tidak harus kupunahkan ilmu silatnya. Tong Hong Liang seperti dapat membaca jalan pikirannya, sekulung senyuman dingin tersungging di ujung bibirnya. Senyuman dingin ini seketika menimbulkan kembali perasaan terhina di hati kecilnya, HMM, tanggung jawab apa? Kau hanya julas karena ilmu pedangnya jauh lebih hebat darimu, kau hanya takut nama besar jago pedang nomor satu direbut olehnya. Sementara dia masih ragu dan tidak bisa mengambil keputusan, Keng Jiokeng sambil membopong kakaknya telah memasuki kompleks pemakaman. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Keng Jiokeng tidak terlampau bagus, apalagi harus membopong seseorang, langkah kakinya terdengar jauh lebih berat. Bu Beng Chinjin adalah seorang jagoan tangguh, sekalipun konsentrasinya agak buyar, namun pendengarannya tetap tajam, dia segera dapat menangkap suara itu. Waktu itu Keng Jiokeng sendiri pun secara lamat-lamat telah mendengar suara aneh berkumandang dari balik kompleks pemakaman. Siapa Bu Beng Chinjin segera menegur? Begitu mendengar suara itu, dengan perasaan lega Keng Jiokeng segera menjawab, Ciyang Bon Chinjin, aku. Bu Beng Chinjin segera mengebaskan ujung bajunya mendesak mundur Tong Hongliang, katanya, kau cepat pergi dari sini, jangan biarkan aku berjumpa lagi denganmu di atas gunung Butoh. Yang digunakan adalah ilmu menyampaikan suara, ucapan itu langsung masuk ke dalam telinga Tong Hongliang, jangan lagi Keng Jiokeng masih berada di luar kompleks, biarpun berdiri di sampingnya pun tidak bakalan mendengar ucapan tersebut. Tong Hongliang sendiri pun tidak ingin bertemu Keng Jiokeng dalam suasana seperti ini, meminjam tenaga gulungan itu cepat dia menerobos keluar melalui jendela belakang, melompati dinding tembok dan berlalu dari situ. Jangan berisik, Gihumu sedang tidur nyenyak, masuklah. Bu Beng Chinjin merasa agak tercengang ketika melihat dia berjalan masuk sambil menggendong kakaknya. Secepat ini kau telah berhasil menyelamatkan cicimu tanyanya keheranan. Supek Bisutuli yang berhasil merebutnya dari tangan siluman wanita lebah hijau Siang Geronio, jawab Keng Jiokeng. Supek Bisutuli kembali Bu Beng Chinjin merasa terperanjat. Benar, Tojin Bisutuli yang selama puluhan tahun pernah melayani Su Chowal marhum semasa hidupnya. Aku tahu. Tapi tidak ku ketahui kalau ilmu silatnya begitu bagus dan hebat. Tampaknya Cici telah tertotok jalan darahnya oleh bajingan tua si Tong itu, Te Chu gagal membebaskannya, harap Cuyang Bun Jin mau bermurah hati dan membantu membebaskan dari totokan. Baik, baringkan dia di sana, biar ku coba. Sesudah memeriksanya sekejap, sekilas perasaan tercengang bercampur bimbang terlintas di wajahnya, menyusul dia mencoba membebaskan pengaruh totokan itu dengan satu kebasan. Tapi Lan Sui Leng sama sekali tidak memberikan reaksinya, ketika dicoba berapa kali lagi tanpa hasil, perasaan tercengang semakin kentara di raut muka pendeta itu. Dari mana kau tahu kalau Tong Tiong San yang menotok jalan darahnya kembali bu Beng Chin Jin bertanya? Dia kabur bersama perempuan siluman itu sementara ciriku tertinggal dalam keadaan tertotok jalan darahnya, supek bisu tulipun tidak sanggup membebaskannya, aku percaya pasti bukan perbuatan siluman wanita itu, Ciyang Bon Chin Jin, menurut kau. Tanda petik. Tidak mirip ilmu menotok jalan dari keluarga Tong Disucuan, jalan darah cirimu yang tersembunyi telah ditotok seseorang dengan ilmu totokan yang berat. Jalan darah yang tersembunyi terletak di bagian dalam isi perut, Ken Giokeng pernah mendengar soal ini dari Busiang Chin Jin, untuk bisa menotok jalan darah tersembunyi, seseorang harus memiliki tenaga dalam tingkat tinggi, karena ilmu tersebut merupakan sejenis ilmu menotok jalan darah yang paling susah dipelajari. Bagi Ken Giokeng, dia hanya pernah mendengar namun sama sekali tidak pernah mempelajarinya. Mengetahui kenyataan tersebut, Ken Giokeng semakin terkesiap, ujarnya, mungkinkah siluman wanita itu telah mengajak serta jagoan lihai lainnya? Ciyang Bun Chin Jin, Ciciku. Tanda petik. Aku sendiri pun tidak dapat menebak perbuatan siapakah ini. Tapi kau tidak usah khawatir, totokan jalan darah tersembunyi ini tidak akan menyulitkan aku, hanya saja aku membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Padahal dia sudah tahu siapakah yang telah menotok jalan darah itu, hanya saja tidak ingin mengatakan kepada Ken Giokeng. Bu Beng Chin Jin menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Taiwi Hiat di tulang belakang Lansuileng. Taiwi Hiat merupakan salah satu kunci utama dari berkumpulnya Nadi Keng. Meh, dengan menyalurkan hawa murninya Bu Beng Chin Jin berharap dapat menembusi jalan darah tersembunyinya yang tertotok. Tidak selang beberapa saat kemudian, butiran keringat mulai bercucuran membasai jidat Lansuileng, lambat laun paras mukanya berubah menjadi merah dan akhirnya gadis itu membuka matanya. Lansuileng dapat melihat adiknya yang sedang berdiri di hadapannya, menyusul kemudian melihat pula Chiang Bon Chin Jin serta Put Chiang tertidur di atas ranjang. Kenapa aku bisa berada di sini? Ini, tempat ini. Tanda petik. Tanya Lansuileng kebingungan. Aku yang membopongmu datang kemari, sahut kenggiokeng, dan aku pula yang minta tolong Chiang Bon Chin untuk membebaskan jalan darahmu. Kejadian yang sesungguhnya akan ku ceritakan di kemudian hari saja, sekarang cepatlah berterima kasih kepada Chiang Bon Chin Jin. Lebih baik kita bicarakan dulu masalah yang lebih penting, coba ceritakan bagaimana Tojin Bisutuli menolongmu, tukas Bu Beng Chin Jin cepat. Lansuileng seperti orang kebingungan, untuk sesaat dia tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Tidak perlu terburu-buru, coba pikirkan lagi dengan seksama, aku bukannya tidak teringat, hanya merasa sedikit heran, kata Lansuileng. Heran soal apa? Waktu itu siluman wanita tersebut menggunakan aku sebagai tameng, rasanya supek Bisutuli melepaskan sebuah pukulan ketubuhku, tapi aku sama sekali tidak merasa kesakitan, kemudian aku pun tidak sadarkan diri. Ah ah ah, itu mah ilmu menyalurkan tenaga dari balik benda seru. Kenggiokeng. Dia tahu ilmu silat yang dimiliki Tojin Bisutuli sangat tinggi, akan tetapi tidak mengira kalau kehebatannya telah mencapai taraf tersebut. Baru berbicara beberapa patah kata, Lansuileng sudah merasakan napasnya tersengkal-sengkal. Apakah kau pernah berlatih ilmu mengatur pernapasan? Tanya Bu Beng Chinjin kemudian. Lansuileng manggut-manggut. Kalau begitu aturlah pernapasanmu di sini perintah Bu Beng Chinjin, lakukan semedimu satu putaran kecil, satu jam kemudian tenaga dalammu akan pulih kembali seperti sedia kalah. Kemudian kepada Kenggiokeng. Dia berkata, Ayah angkatmu sudah melewati masa bahaya, sekarang nyawanya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Hanya saja dia masih butuh orang untuk menjaganya, kedatanganmu tepat waktu, kalau begitu tugas menjaga ku serahkan kepadamu. Seusai berkata dia meninggalkan kompleks pemakaman dan langsung berangkat menuju puncak Tian Ki Hong. Di belakang batu lokun sik di puncak Tian Ki Hong terdapat sebuah gua, batuan yang menutup mulut gua itu harus disinkirkan lebih dulu untuk mengetahui keberadaan gua tadi. Hanya Tojin Bisutuli seorang yang mengetahui keberadaan gua tadi, di dalam gua inilah yang menyembunyikan Xiang Go Niu. Kini dia telah mempersiapkan segala sesuatunya secara rapi dan sempurna, dengan sikap yang amat hormat Tojin Bisutuli itu berdiri menanti di depan batu lokun sik. Dia tahu, Bu Beng Chin Jin pasti akan datang, tapi dia mulai menunggu dengan perasaan sedikit gelisah. Ternyata dugaannya tidak salah, akhirnya Bu Beng Chin Jin muncul juga di hadapannya. Jiko, kau benar-benar manusia hebat yang tidak mau tampilkan diri, maafkan Xiao te punya metu, tidak berbiji, biarlah aku memberi hormat sebagai pertanda minta maaf ujar Bu Beng Chin Jin sambil menjura. Tidak berani, aku hanya bisa menjadi jikonya Tong Hong Xiao serta seabunmu, kau adalah seorang Chiang Bon Chin Jin, aku tidak berani menerima panggilanmu itu sahut Tojin Bisutuli sambil balas menjura. Di saat kedua orang itu sama-sama menjura, terlihat tubuh Bu Beng Chin Jin sedikit tergoyang, sedangkan jubah pendeta berwarna biru yang dikenakan Tojin Bisutuli terlihat bergelombang bagaikan permukaan telaga yang terhembus angin. Dalam pertarungan yang dilakukan secara diam-diam, terlihat kalau tenaga dalam yang dimiliki Bu Beng Chin Jin jauh lebih sempurna, sedang tenaga dalam dari Tojin Bisutuli jauh lebih telengas, boleh dibilang masing-masing pihak memiliki kelebihan sendiri. Tapi sekilas pandang, Bu Beng Chin Jin nampak setingkat lebih rendah dibandingkan lawannya. Aku tidak bisa membunuhmu, kau pun tidak mampu membunuhku, apakah masih ingin dicoba lagi jengek Tojin Bisutuli ketus? Siaw teh sama sekali tidak bermaksud begitu, harap Jiko jangan banyak curiga. Oha, kalau begitu maksudmu menjajal ilmu silatku hanya ingin membuktikan identitasku yang sebenarnya? Benar, jawab Bu Beng Chin Jin terus terang, tapi kata menjajal terlalu berat, aku tidak berani menerimanya. Ada satu hal lagi yang belum kupahami, mohon Jiko Sudi memberi petunjuk. Kedudukanku sekarang hanya seorang tosu tingkat rendah dalam kuil, silahkan Chiang Bun Chin memberi perintah suara Tojin Bisutuli tetap hambar. Dulu aku paling belakang bergabung dalam kelompok sehingga tidak berjodoh untuk berkenalan dengan Jiko, kalau memang Jiko menganggap diriku sebagai orang luar, Siaw teh pun tidak berani kelewat memaksakan diri. Baik, kita tidak perlu ribut hanya dikarenakan sebutan saja, karena usiamu lebih tua, baiklah aku menyebutmu sebagai Toheng saja. Huibun Toheng, tolong tanya apa maksud dan tujuanmu bersembunyi hampir 30 tahun lamanya di Gunung Butong dan berlagak Bisutuli? Ternyata Tojin Bisutuli adalah loji dari kelompok Siaw Gogi di Masa Lampau, nama permannya adalah Hong Huibun. Lotoa dari kelompok lima setia kawan ini adalah Jitseng Kiam Kekwik Teng Lei, loji adalah dia, losam adalah ayah Tong Hong Liang, Tong Hong Siaw, losu adalah ayah Soobon Yan, Soobonmu sedang Longgerau adalah Wee Kota Isu yang dikemudian hari hidup dibiara Siaw Lim sebagai juru masak. Di antara kelima orang ini, meski Hong Huibun berada di urutan kedua, namun usianya yang paling tua. Dialah yang mulap pertama lenyap tidak berbekas. Setelah lenyapnya orang ini, Bu Beng Chin Jin, saat itu masih bernama Bo Chiong Long, baru berkenalan dengan keempat orang jagoan lainnya. Terdengar Hong Huibun tertawa terbahak-bahak, ha 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 ha. Semenjak kedatanganku di Butong puluhan tahun berselang, belum pernah ada orang memanggilku dengan nama sebenarnya, terima kasih Chiang Bun Jin telah menghadiahkan sebuah panggilan untukku. Itu pun tidak lebih hanya mengembalikan dirimu ke wajah aslimu yang sebenarnya. Jelas perkataan itu mengandung arti ganda, Hong Huibun bukan orang bodoh, tentu saja dia paham akan maksudnya. Langit, bumi dan seisinya selalu berubah tidak menentu, hanya kenyataan di depan mat merupakan sebuah yang nyata, buat apa mesti menanyakan asal mula jawaban dari Hong Huibun seperti, orang sedang bersenandung, padahal jawaban itu merupakan kata yang langsung mematahkan ucapan dari Bu Beng Chin Jin tadi. Kalau begitu kau tidak bersedia menjawab pertanyaanku ini desak Bu Beng Chin Jin. Pernahkah aku bertanya kepadamu, apa sebabnya ingin menjadi Chiang Bun Jin dari Butong Pei? Baik, kalau begitu aku akan menanyakan persoalan di depan mata, sudah puluhan tahun kau berlagak di Sutuli dan baru hari ini memperlihatkan wajah aslimu. Aku rasa tindakanmu dengan mengambil resiko terbongkarnya identitasmu bukan lantaran hanya ingin menolong Lansuileng bukan? Betul, tujuannya adalah memancing kedatanganmu kemari, kini aku sudah datang. Katakan saja. Bu Chiong Long, aku minta kau melakukan satu hal. Dia tidak menghormatinya lagi dengan sebutan Chiang Bon Chin Jin, sebaliknya memanggil dengan nama preman, bahkan penggunaan kata pun berubah dari memohon jadi meminta, nada bicaranya sangat kasar dan memaksakan kehendak. Itu mah tergantung soal apa yang kau maksudkan. Sahut Bu Beng Chin Jin dingin. Tentu saja perbuatan yang harus kau lakukan. Seharusnya atau tidak, akulah yang menentukan, dengus Bu Beng Chin Jin, tidak ada salahnya kau katakan lebih dulu. Lusa adalah hari penguburan bus yang Chin Jin, sampai saatnya pasti ada banyak ketua partai besar, atau wakil dari tokoh pelbagai tempat akan ikut menghadiri upacara penguburan tersebut, bahkan pihak kerajaan pun akan mengirimkan utusannya untuk menyampaikan penobatan gelar, bukan begitu? Betul. Oleh karena itu sekarang kau masih belum berhak menggunakan gelar Chin Jin dan hanya bisa memanggilmu dengan nama preman. Bahkan di kemudian haripun aku tetap akan memanggilmu sebagai Bu Beng To Jin dan bukan Bu Beng Chin Jin. Bergetar keras perasaan hati Bu Beng Chin Jin sesudah mendengar perkataan itu, serunya, maksudmu aku tidak pantas menjadi Chiang Bun Jin Butong Pei. Ternyata di antara para Tosu Bu Tong Pei, hanya Chiang Bun Jin seorang yang berhak disebut Chin Jin, gelar Chin Jin adalah anugerah gelar yang diberikan pihak kerajaan, nama itu baru sah dipergunakan setelah dilakukan upacara secara resmi dari perwakilan kerajaan. Aku tidak mengatakan kau berhak atau tidak, kata Ong Hoi Bun, mau berhak atau tidak, pokoknya kau tidak bisa menjabat sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei. Berbicara sampai di sini, dia sengaja mempertinggi suaranya dan melanjutkan, Bu Chiang Long, dengarkan baik-baik, seusai upacara penguburan jenazah Bu Siang Chin Jin dan sebelum kau menerima gelar kehormatan dari pihak kerajaan, aku perintahkan kepadamu untuk menyerahkan posisi Chiang Bun Jin kepada Bu Liang Tiang Lo dan mengumumkannya di hadapan para Ang Hiong di kolong langit. Kedudukan Chiang Bun Jin tidak dapat diserah terimakan secara pribadi kepada siapapun. Aku tahu, sesaat sebelum meninggal dunia Bu Siang Chin Jin telah mewariskan kedudukan ini kepadamu. Tapi selama upacara peresmian belum dilakukan, kedudukan tersebut masih bisa dirubah. Asal kau bicara pakai aturan, orang lain pasti akan memuji akan kerendahan dan ketulusan hatimu. Bu Liang Tiang Lo adalah murid Bu Tong Pei dengan usia paling tua, apakah kau tidak merasa bahwa dia lebih berhak menjadi Chiang Bun Jin ketimbang kau? Apa yang kau katakan sekarang, sejak dulu pernah ku sampaikan kepada Bu Siang Su Heng? Aku tahu. Alasan Bu Siang Chin Jin minta kau menerima kedudukan itu lantaran usiamu masih muda dan lagi khawatir Bu Liang Tiang Lo tidak mampu mengatasi pelbagai masalah. Padahal meski usia Bu Liang sedikit tua, dia masih sanggup menghadapi semua persoalan, hanya saja waktu itu dia enggan ribut denganmu. Apakah sekarang dia ingin menjadi Chiang Bun Jin? Tanya Bu Beng Chin Jin lagi. Kau jangan menilai orang dengan kepicikanmu sendiri, bukan dia yang berniat tapi semuanya ini merupakan keinginanku, lagi pula aku masih ada maksud lain. Baik, akan ku dengarkan penjelasanmu. Bu Liang Tiang Lo pun hanya sementara jadi Chiang Bun Jin, karena setelah beberapa waktu dia akan menyerahkan lagi kedudukan Chiang Bun Jin ini kepada satu-satunya murid Bu Siang Chin Jin, Put Ji To Jin. Perkataan itu pun akan dia sampaikan di hadapan para Nghiong di saat menerima kedudukan Chiang Bun Jin dari tanganmu. Atau dengan perkataan lain, tampilnya Bu Liang Tiang sebagai Chiang Bun Jin tidak lebih hanya sebagai batu loncatan. Begitu mendengar semua penjelasan tersebut, pikiran Bu Beng Chin Jin pun menjadi terang-benderang, pikirnya, ternyata kesemuanya ini merupakan rencana yang telah disusun rapi olehnya serta Bu Liang, aku rasa belum tentu Put Ji tersangkut dalam rencana busuk ini. Tapi seandainya rencana busuk mereka berhasil, Put Ji pun hanya bisa menjadi ketua boneka yang disetir dan diatur mereka dari belakang layar. Tampaknya Ong Hui pun dapat membaca suara hatinya, dia pun berkata lebih lanjut, dengan mengatur seperti ini, sesungguhnya kami pun sedang menjaga nama baik Bu Siang Chin Jin. Put Ji adalah satu-satunya muridnya, usia dia lebih muda dari dirimu, hanya saat ini kemampuan dan kepandainya masih kurang matang. Karena itulah butuh Bu Liang Ti yang lo untuk menduduki jabatan tersebut selama berapa tahun. Terus terang saja aku katakan, Bo Chiong Long, sebagai murid preman kini kau naik menjadi Chiang Bun Jin, hal ini sudah sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku turun-temurun, sekalipun keputusan ini merupakan keputusan dari Bu Siang Chin Jin yang melanggar kebiasaan. Bila kau bersedia melakukan seperti apa yang ku katakan, mengundurkan diri dari posisi ketua, bukan saja alasannya kuat bahkan bersamaan itu semakin menunjukkan pula jiwa rendah hatimu. Bukan saja perkataan itu sangat memojokan, bahkan sampai alasan regenerasi pun telah dia persiapkan untuk Bu Beng Chin Jin secara baik dan rapi. Terima kasih banyak atas kebaikan hatimu yang telah memikirkan semuanya secara rapi, ujar Bu Beng Chin Jin hambar, tapi bagaimana seandainya aku menampik? Aku tidak akan memaksamu, tapi bila kau tidak bersedia, sampai waktunya akan muncul seseorang yang mempunyai hubungan tidak wajar denganmu yang tampil di hadapan banyak orang secara tiba-tiba. Siapa bentak Bu Beng Chin Jin dengan perasaan tercekat? Kalau sudah tahu buat apa mesti pura-pura bertanya, siapa lagi, tentu saja si lebah hijau Siang Gonyu. Sampai saatnya dia akan muncul di depan kuburan Bu Siang Chin Jin dan kepada para tamu yang ikut hadir dalam upacara penguburan ini dia akan membeber hubungan kalian yang mesra dan hangat? Hehehehe. Seorang Chiang Bun Jin dari Bu Tong Pei ternyata punya hubungan gelap dengan Siang Gonyu yang tersohor karena nama busuknya, aku yakin kejadian tersebut pasti akan menjadi berita yang menghebohkan dalam dunia persilatan. Bu Beng Chin Jin tertawa dingin, jengeknya dengan angkuh, selama hidup aku orang Shibong paling pantang diperas dan dikompas orang, kau ingin membuka kedokku? Silahkan saja, aku pun dapat membongkar kedokmu. Ong Hui Bun tertawa terbahak-bahak, hahaha, kedok apa yang akan kau ungkap? Paling juga menuduh aku berlagak bisutuli dan menyusup ke dalam Butong Pei. Setiap saat aku bisa mengarang berpuluh macam alasan untuk menjelaskan persoalan ini. Mungkin aku akan mengatakan sedang bersembunyi dari kejaran musuh, bisa juga mengatakan karena kagum dengan Bu Siang Chin Jin maka secara sukarlah datang melayaninya. Sekalipun kau tuduh tujuanku untuk mencuri belajar ilmu silat pun, aku bisa memberikan bukti dan jawaban yang membuatmu tidak berkutik. Dia sudah puluhan tahun melayani Bu Siang Chin Jin, andai kata dia beralasan ilmu silat Butong Pei yang dipelajarinya berasal dari ajaran Bu Siang Chin Jin, orang lain memang tidak bisa mencurigai dirinya lagi. Sambil senyum tidak senyum kembali Ong Hui Bun melanjutkan, hubungan gelapmu dengan si lebah hijau Siang Go Nio mungkin bukan hanya sekedar hubungan cinta biasa. Menurut apa yang ku tahu, dalam tengkorak kepala Ho Liang, pelayan tua dari keluarga Ho ditemukan sebatang jerum lebah hijau milik Siang Go Nio. Sebetulnya tulang tengkorak itu telah disembunyikan putramu, tapi sayang tempat penyimpanannya diketahui seorang sahabatku, dan sekarang sudah terjatuh ke tangan kami. Kini maksudnya sudah semakin jelas, bila Bu Beng Nenggan bekerja sama, dia akan menuduhnya tersangkut dengan kasus pembunuhan yang menimpa Ji Outai Hiap Hoki Bu. Biarpun Bu Beng Chin Jin sudah kenyang menghadapi masalah dunia, tidak urung hatinya tercekat juga setelah mendengar ancaman itu. Kembali Ong Hui Bun berkata dengan suara dalam, seorang lelaki sejati akan tegas mengambil keputusan, bagaimana dengan tawaran transaksi ini? Kau belum menjelaskan apa tawaranmu dengan permintaan tersebut. Asal kau bersedia menuruti perkataanku, pada saat upacara penguburan jenazah Bu Siang Chin Jin menyerahkan posisi Chiang Bun Jin, aku pun akan menuruti keinginanmu untuk menghukum Siang Go Nio. Bu Beng Chin Jin terbungkam dalam seribu basa, dia seakan sedang mempertimbangkan usulan itu. Ong Hui Bun melanjutkan kembali kata-katanya, mungkin perlu ku jelaskan lebih terperinci agar hatiku semakin tenteram. Bila kau menghendaki dia hidup, secara diam-diam aku akan melepaskan dirinya, tanggung orang lain tidak akan mengetahui rahasia kalian berdua. Bila kau menginginkan kematiannya, aku pun bisa mewakilimu untuk melakukan eksekusi. Bahkan aku pun bisa membuat Tong Ji Sian Seng tahu kalau akulah pelakunya, jadi jika dia ingin membalas dendam, pembalasan tersebut tidak akan dialamatkan pada dirimu. Bagi Bu Beng Chin Jin, usulan tersebut memang memiliki daya tarik yang besar, tampaknya dia mulai tertarik dan tergerak hatinya. Tidak sulit bila menginginkan aku menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin, cuma aku masih ingin mengetahui satu hal lagi. Baik, katakan saja, apa yang ingin kau ketahui apakah kau yang membunuh Bu Kek Tiang Lo? Ong Hui pun tidak menyangka kalau dia akan secara belak-belakan mengajukan pertanyaan itu, untuk sesaat dia jadi tertegun. Atas dasar apa kau menduga begitu? Bu Kek Tiang Lo, Ting Hun Hok, Hoki Bu semuanya tewas karena terkena pukulan aliran Bu Tong Pei, sementara waktu kita kesampingkan dulu Ting Hun Hok dan Hoki Bu, setahuku tenaga dalam yang dimiliki Bu Kek Tiang Lo amat sempurna, bahkan dia hanya sedikit di bawah kemampuan Chiang Bun Jin Bu Siang Chin Jin. Kecuali kau, masih ada siapa lagi yang bisa membunuhnya dengan memakai ilmu silat perguruan? Senyum tidak senyum Mong Hui pun tergelak. Hahaha tampaknya kau seperti melupakan sesuatu hal. Melupakan apa? Sejak datang ke Bu Tong San, aku selalu melayani Bu Siang Chin Jin, selama tiga puluhan tahun belum pernah turun gunung satu kalipun. Asalkan kau bisa mencari alasan yang tepat dan memperoleh izin dari Bu Siang Chin Jin, biarpun meninggalkan gunung selama berapa hari pun tidak mungkin akan menarik perhatian orang lain. Betul, aku tidak lebih hanya seorang To Jin Bisutuli yang setiap hari hanya bertugas membuat air teh, menyapu, bersih-bersih dan lain sebagainya, berkurangnya aku memang tidak akan menarik perhatian orang. Tapi bila ucapan itu benar, bukankah sama artinya kau menuduh aku bersekongkol dengan Bu Siang Chin Jin? Maksudku kau pernah menipu Bu Siang Chin Jin? Yang mati tidak bisa dimintai jadi saksi. Bila kau menuduhku dengan kira begitu, aku pun bisa saja mengatakan kalau tuduhan tersebut hanya khayalanmu pribadi. Jadi kau telah mengakuinya mengakui apa? Mengakui kaulah pembunuh yang telah menghabisinya Wabu Kek Tiang Lo, Hoki Bu serta Ting Hun Hok. Kau sendiri yang mengatakan begitu, bukan aku. Kalau bukan, kenapa kau tidak berani menyangkal secara terang-terangan? Kini permintaanmu jauh lebih banyak daripada permintaanku kepadamu. Jadi kalau aku tidak senang menjawab pertanyaanmu, aku tidak akan menjawab. Saking jengkel dan mendongkolnya Bu Beng Chin Jin dibuat menangis tidak bisa tertawa pun tidak dapat, siapapun dapat membedakan mana yang berat dan mana yang ringan dari menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin dengan menyimpan rahasia pribadi. Seharusnya pertanyaan itu diajukan terbalik. Namun bagi mereka yang bersangkutan, hal ini dipandang lain. Sambil tertawa dingin Nong Hui Bun mengancam lagi, Bu Chiong Long, bila kau tidak ingin rusak nama, lebih baik jangan mencari gara-gara. Bu Beng Chin Jin memutar otak berusaha mencari jalan keluar, belum sempat menemukan sesuatu, mendadak dia mendengar ada suara orang menjerit kaget dari kejauhan, bahkan suara itu mirip sekali dengan suara putranya Bu Wet Ye U. Sebetulnya Bu Beng Chin Jin berniat menggunakan siasat mengulur waktu, maka segera katanya, yang kau bicarakan adalah urusan lusa, aku tidak perlu sekarang juga menjawab pertanyaan itu. Maaf, aku masih ada urusan lain dan harus pergi dulu. Ong Hui Bun sama sekali tidak menghalangi kepergiannya, hanya dengan ilmu menyampaikan suara dia berkata dingin, aku yakin kau tidak akan berani membangkang, terus terang saja aku beritahu, bila kau tidak menurut, mungkin nyawa putramu tidak terjamin keselamatannya. Bu Wet Ye U melakukan pengejaran dengan ketat, ketika tiba di Gardu Chiu Mehteng di puncak utara Tian Kihong, akhirnya dia berhasil menyusul Seobon Yan. Benar-benar tidak kusangka kita adalah saudara seibu lain ayah, kata Bu Wet Ye U sambil tertawa paksa. Seobon Yan tidak kuasa menahan sedihnya, dia merebahkan diri dalam pelukan pemuda itu sambil menangis terisak. Tidak kusangka ibu membohongi aku, sekarang aku harus percaya kepada siapa. Sungguh tidak ada artinya hidup sebagai manusia. Dengan lembut Bu Wet Ye U membelai rambutnya, bujuknya, kau jangan berpikiran begitu, tahukah kau, betapa gembira hatiku karena mempunyai seorang adik cantik macam kau, apakah kau tidak suka mempunyai seorang kakak seperti aku? Aku tidak mengatakan kau tidak baik, tapi ayahku adalah orang baik, ayahmu orang jahat. Dia tidak seharusnya merayu. Tanda petik. Persoalan ini tidak bisa dibahas dengan kera begitu, tukas Bu Wet Ye U sambil tertawa getir, mereka berdua sudah sejak lama. Tanda petik. Melihat paras muka Seobon Yan tidak sedap dilihat, kata berikut segera ditelannya kembali. Aku belum pernah bertemu ayahku, tapi aku tahu dia adalah seorang Toa Nghiong. Aku pun tidak tahu apa yang menyebabkan kematiannya. HMM, jangan-jangan dia, dia mati gara-gara jengkel. Adik Yan, itu semua hanya dugaanmu. Padahal ibuku juga mati gara-gara, gara-gara jengkel dengan ibu, A.A.I., tapi apakah aku bisa menyalahkan mereka? Tanpa terasa Seobon Yan dibuat tertegun, sambil membelalakan matanya dia berseru, apa itu ini? Ibu jauh lebih menyayangi kau daripada aku, kenapa kau begitu tidak tahu diri dan masih mengumpatnya sebagai perempuan jahat? Ternyata sejak kecil Bowet Yew telah menganggap ibu asuhnya sebagai ibu kandung, dia bisa mengetahui ibu kandungnya pun baru merupakan kejadian belum lama berselang, oleh karena kebiasaan itulah tanpa terasa dia telah menganggap ibu tirinya sebagai ibu kandung. Sewaktu mengatakan ibuku pun mati gara-gara dijengkelkan ibumu tadi sebetulnya dia hanya bermaksud untuk membantah tuduhan Seobon Yan yang menyalahkan ayahnya, sehingga untuk sesaat dia tidak terpikirkan kalau ibunya tidak lain adalah ibu Seobon Yan juga. Bowet Yew tertawa geli, Sesaat kemudian dia baru berkata, Aku hanya bermaksud untuk menguraikan kemelut dalam hatimu. Kau harus tahu bahwa nasib kita berdua itu sama. Aku memang salah bicara, tapi kau pun seharusnya mengerti, tiada anak yang membenci orang tua sendiri. Kalau bukan begitu, kau pun tidak akan menegur aku dengan kira begitu. Tapi, Seobon Yan memang mengerutu karena tidak seharusnya dia ditipu ibunya, tapi setelah Bowet Yew menyinggung masalah ibu tirinya, tanpa sadar dia pun segera membelai kesalahan ibunya. Maka begitu ditegur Bowet Yew sekarang, dia pun tertawa geli sendiri. Beberapa saat kemudian dengan nada sedih kembali dia berkata, Perkataanmu memang tidak salah, semua perbuatan yang telah dilakukan angkatan tua kita, mau baik atau salah, kita memang ikut tersangkut dan terseret oleh problem tersebut, tapi siapa yang harus kita salahkan? Begitu mendengar perkataan itu, Bowet Yew tahu, kendatipun di mulut dia mengatakan tidak bisa menyalahkan siapapun namun simpul mati dalam hatinya tetap belum dapat terurai. Betul saja, terdengar Seobon Yan berkata lebih lanjut, tapi sekarang aku sudah mengerti, ternyata banyak kejadian di dunia ini semuanya palsu. Bahkan begitu pula dengan semua perkataan yang pernah dikatakan sanak atau orang yang kau cintai. A-a-a-i ternyata, menjadi manusia itu sama sekali tidak berarti. Setiap orang tentu mempunyai masalah pribadi yang tidak leluasa untuk disampaikan kepada pihak ketiga, termasuk kepada putera-putrinya sendiri. Ibu sebetulnya tidak membohongimu, dia hanya berpendapat lebih baik kau tidak usah tahu daripada kau mengetahui akan hal ini. Bagaimanapun juga, perasaan cintanya kepadamu adalah cinta yang tulus dan murni. Aku percaya. Tapi yang kumaksudkan bukan hanya terhadap ibu saja. Maksudmu Tong Hongliang? HMM, jangan kasinggung dia lagi tukas Seobon Yan sambil cemberut. Menurut pendapatku, dia masih tetap menyukaimu. HMM, yang dia cintai itu Lan Suileng. Aku tahu, kedatangannya ke Gunung Butong kali ini pun dikarenakan Lan Suileng. Aku tidak bakal pulang bersamanya, aku pun tidak peduli lagi dengannya. Bowit Yew sendiri pun tidak habis mengerti mengapa Tong Hongliang harus mengambil resiko dengan naik lagi ke Gunung Butong, tapi untuk menghibur adiknya, terpaksa dia berkata sambil tertawa, kalau tidak pulang, memangnya dia mau tetap tinggal di Gunung Butong. Sudahlah, jangan berpikir yang bukan-bukan, akan ku cari dirinya agar kau bisa bicara terus terang di hadapannya. Mau kemana kau mencarinya? Coba lihat, siapa yang datang? Pada saat itulah Seobon Yan mendengar suara seseorang sedang menghela nafas. Bagi Seobon Yan boleh dibilang pucuk di cinta ulam tiba, tanpa perlu membuang banyak tenaga, dia berhasil juga menjumpai orang yang dicari. Orang itu seolah baru muncul dari bawah tanah, tiba-tiba saja sudah berdiri persis di hadapannya. Perasaan hatinya saat ini sudah berbeda dengan perasaannya ketika pertama kali naik gunung, dengan termangu dia awasi Tong Hongliang, untuk sesaat dia tidak tahu apa yang harus diucapkan. Begitu pula dengan Tong Hongliang, dia hanya menghela nafas panjang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sambil menengus bowet Yew segera menegur, Tong Hongliang, coba tidak melihat di atas wajah adikku, aku benar-benar ingin memberi pelajaran yang setimpal kepadamu. Adikmu tanya Tong Hongliang agak tertegun. Walaupun sudah lama dia mencurigai akan hal ini, tidak urung hatinya tergoncang juga setelah mendengar pengakuan langsung dari bowet Yew, pikirnya, ternyata kabar burung yang beredar selama ini memang terbukti benar. Kini tinggal membuktikan apakah kabar burung yang lain pun terbukti benar juga. Merah jengah selembar wajah seobon yang buru-buru serunya, Piawoko, kau tahu, aku belum pernah berbohong atas semua persoalan yang ku hadapi. Sesampai di rumah nanti, aku pasti akan menjelaskan semuanya. Pulang ke rumah? Memangnya kau ingin tetap tinggal di Gunung Butong? Tanya bowet Yew. Ucapanmu tepat sekali, sejak saat ini aku tidak bakal naik lagi ke Gunung Butong. Pergi, tentu saja aku harus pergi, tetapi, tanda petik, kalau memang harus pergi, masih ada tetapi apalagi selabowet Yew. Tidak usah dipaksa, kata seobon yang, aku tahu dia memang enggan melakukan perjalanan bersamaku. Tong Hongliang tertawa getir. Padahal aku sendiri pun tidak tahu harus pulang ke mana, ujarnya. Kau mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Kau ingin melakukan perjalanan bersama Lanswileng seru seobon yang keras, kini kedua orang tuanya telah meninggal, dia memang sedang butuh. Tanda petik, kau keliru besar, tukas Tong Hongliang cepat, dia masih mempunyai sanak dan tidak butuh perawatanku. Aku pun naik ke Gunung Butong bukan lantaran dia. Bukankah kau amat menyukainya kembali Tong Hongliang, tertawa getir. Kau memang selalu senang menduga-duga. Terus terang saja. Aku katakan, bila aku mencintainya, hal ini justru akan mencelakai dirinya. Kenapa? Kenapa kalau menyukainya malah justru akan mencelakainya seobon yang tidak mengerti, namun dia sudah merasa sangat puas setelah mendengar jawaban dari Piao Konya itu. Sebab dia dapat menyimpulkan kendatipun Piao Konya menyukai Lanswileng, dia pun tidak bakal pergi bersama gadis itu. Kalau memang begitu, mengapa wajah Piao Konya menunjukkan rasa sedih dan pedih yang mendalam? Seabun yang tidak ingin mencari tahu sebabnya, tapi tanpa terasa timbul perasaan kasihan terhadap Piao Konya ini. Piao Konya ujarnya kemudian, kehidupanmu di luar pasti kurang bahagia, mari kita bersama-sama balik ke Pek Hoa Konya. Akhirnya Tong Hongli yang menjawab juga, baiklah, pulang kemanapun toh sama saja bagiku. Baru saja seabun yang merasa gembira, siapa tahu baru saja selesai Tong Hongli yang berbicara, mendadak terdengar seseorang berseru dengan nada dingin, tidak sama. Seorang lelaki berusia 50 tahunan, mengenakan jas hujan berwarna hitam dan berwajah kaku tanpa perubahan mimik muka, tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Suhu teriak Tong Hongli yang dengan perasaan terperanjat. Seabun yang tahu kalau kakak misalnya mempunyai seorang guru yang mempunyai julukan Rasul Pedang, namun dia belum pernah menjumpainya. Dasar watak seorang nona besar, begitu mendengar nada ucapan orang itu seolah melarang muridnya pulang bersamanya, sonta amarahnya meluap, dengan gusar teriaknya, apa maksudmu mengatakan tidak sama? Lelaki itu sama sekali tidak menggulberis, seolah-olah sama sekali tidak mendengar perkataannya, sorot metu dan perhatiannya. Perlahan-lahan dialihkan dari wajah muridnya ke wajah Bowit Yeu. Bowit Yeu tidak berani berayal, cepat dia menjura sambil menyapa, apakah Chiang Pue adalah Rasul Pedang Siang Tianbeng? Berbicara soal ilmu pedang, belum tentu aku bisa mengungguli ayahmu. Julukan Rasul Pedang tidak berani ku terima, kata Siang Tianbeng dingin, namun aku percaya, tidak sampai 10 tahun kemudian pasti akan muncul seseorang yang pantas disebut Rasul Pedang. Dia berpaling ke arah Tong Hongliang dan menambahkan, apakah kau masih ingat, apa janjimu ketika mengangkat aku sebagai gurumu? Aku berjanji akan mengangkat nama besar suhu dan melatih diri menjadi jago pedang nomor wahid di kolong langit. Kembali Siang Tianbeng mendengus. Lantas kenapa sebelum latihanmu berhasil, kau hendak melepaskan usahamu di tengah jalan? Kini Bowet Yew baru tahu, ternyata harapan Rasul Pedang untuk masa depan tidak lain adalah muridnya, Tong Hongliang. Dahulu aku adalah seekor anak harimau yang tidak tahu rasa takut, tapi kini aku telah kehilangan rasa percaya diri, sahut Tong Hongliang cepat. Hanya gara-gara kalah satu kali di tangan Bow Xiong Long. Bukankah kondisimu jauh lebih baik daripada pertarungan semula? Kembali Tong Hongliang tertawa getir. Kali ini kekalahanmu bukan lebih mengenaskan, tapi kekalahan ini membuatku semakin menyesal dan malu. Aku sadar bahwa sesungguhnya diriku tidak berguna. Tentu saja Bowet Yew mengerti apa yang dimaksud dengan perkataan itu, pikirnya, ternyata tujuannya mencuri belajar ilmu. Pedang dari Keng Giokeng memang bermaksud untuk menghadapi ayahku. Untung dia masih tahu diri, tidak selatah dan sesumbar gurunya. Terdengar siang Tian Beng mendengus gusar. Baru kalah dua kali sudah putus asa? Memalukan umpatnya. Bukan hanya dikarenakan aku kalah di tangan Bow Xiong Long, sahut Tong Hongliang perlahan, tapi aku mengerti bahwa bakatku tidak seberapa. Tanda petik. Sebetulnya dia ingin mengatakan, sekalipun berhasil mengungguli Bow Xiong Long pun tetap tidak mungkin baginya menjadi jago pedang nomor wahid di kolong langit. Sebab bakat yang dimiliki Keng Giokeng jauh di atas bakatnya, bila sama-sama berlatih 10 tahun lagi, keberhasilan yang dicapai Keng Giokeng pasti jauh di atas kemampuannya. Hanya saja kesimpulan tersebut merupakan analisa dia pribadi, dia sadar gurunya tidak mungkin akan percaya. Karena itulah sampai saat ini dia enggan mengemukakan keluar. Siang Tian Beng adalah seseorang yang tidak sabaran, benar saja dia segera menukas, Oha, jadi kau keberatan untuk meninggalkan gadis cilik ini? HMM, benar-benar tidak becus. Hanya dikarenakan seorang budak ingusan, kau rela melepaskan cita-citamu yang setinggi langit. Semenjak tadi Sabon yang sudah ingin mengumbar hawa amarahnya, kontan saja dia mengumpat, jangan disangka karena kau adalah guru Piao Koku, maka aku tidak berani memakimu. Kalau kau sendiri pun tidak becus, mana mungkin bisa mendidik murid yang hebat? Piao Koku, menurut aku, lebih baik kau tinggalkan saja guru macam begitu. Suruh ibu mengajarimu, dia pasti dapat mendidikmu jauh lebih baik ketimbang dia. Siang Tian Beng segera mengebaskan ujung bajunya sambil membentak, jangan merecoki muridku terus, dia tidak bakalan mengawinimu sebagai istrinya. Kebasan itu sungguh kuat, desingan angin tajam membuat tubuh Sabon yang mundur sejauh enam, tujuh langkah, nyaris ia jatuh terjerembap. Begitu mengebaskan bajunya, Siang Tian Beng segera menarik tangan Tong Hong Liang dan diajak berlalu dari situ. Sabon yang tidak terluka, tapi harga dirinya benar-benar tersinggung hebat. Sejak dilahirkan, belum pernah dia dipermalukan seperti ini, tidak tahan lagi meledaklah isak tangisnya. Mana dia tahu, sebetulnya Siang Tian Beng tidak berniat mempermalukan dirinya. Ternyata dia ingin Tong Hong Liang berlatih sejenis tenaga dalam yang disebut Tong Chu Kan, ilmu jejaka, ilmu tersebut tidak mungkin dilatih oleh seorang lelaki yang pernah menikah. Bila Tong Hong Liang berhasil mempelajari ilmu jejaka, kemudian dikombinasikan dengan ilmu pedangnya, maka ditambah bakatnya yang bagus, tidak sulit baginya untuk mengorbit menjadi seorang jagoan pedang yang tidak terkalahkan di kolong langit. Baru saja Siang Tian Beng menarik Tong Hong Liang untuk beranjak pergi, Bowet Yeu telah menyusul tiba sembari membentak, Tong Hong Liang, kau sudah bukan kanak-kanak, seharusnya kau punya penderianmu pribadi. Siang Tian Beng, tempat ini adalah Gunung Butong, terlepas apa hubunganmu dengan Tong Hong Liang, hormatilah peraturan yang berlaku di Gunung Butong. Siang Tian Beng mendengus dingin, Tukasnya, kau mempunyai peraturanmu, aku pun mempunyai peraturanku. Siapa ambil peduli dengan segala peraturan bau yang berlaku di perguruan Butong Pei. Bukan hanya membantah, bahkan dia mulai melancarkan serangan. Baru saja Bowet Yeu menyusul ke belakang tubuhnya, dia sudah membalikan tubuh sambil melancarkan sebuah cengkeraman. Untung Bowet Yeu sudah membuat persiapan, sebuah tusukan langsung diarahkan ke telapak tangan lawan. Jurus serangan yang dia gunakan adalah Li Kuang Sisik, Li Kuang memanah batu, dari ilmu pedang Lian Huan Toh Beng Kiam Hoat, membungkuk pinggang, menggeser langkah, mencabut pedang, melancarkan serangan, empat gerakan dilakukan dengan waktu bersamaan, bukan hanya cepat bahkan amat ganas. Bertarung dalam jarak yang sedemikian dekatnya, walaupun Xiang Tian Beng berhasil menghindari jurus pertamanya Li Kuang Sisik, belum tentu dapat menghindari jurus keduanya Pek Hang Kuan Jit, biang lalap putih menembusi Seng Surya. Jurus yang pertama dapat menembus jalan darah Loe Kiong Hiat pada telapak tangannya, sementara jurus serangan kedua dapat menembus tulang pipa kut pada bahulauan. Baik Loe Kiong Hiat maupun tulang pipa kut, asal tertusuk tembus maka betapapun hebatnya ilmu silat yang dimiliki, tetap akan punah dan cacat seumur hidup. Siapa tahu jurus pukulan yang digunakan Xiang Tian Beng sangat aneh, jari tengah diluruskan ke depan bagaikan paruh burung elang dan langsung menutul urat nadi di tubuh Boe Tye U. Waktu itu Boe Tye U baru saja mengubah jurus serangan Li Kuang Sisik menjadi Pek Hang Kuan Jit, tiba-tiba saja urat nadinya terasa kesemutan, meski ujung pedangnya berhasil menyentuh tubuh lawan namun sudah tidak ada kekuatan lagi untuk merobek pakaian musuh, terlebih ingin memanah batu atau menembusi Seng Surya. Tra'a'ang, pedang yang berada dalam genggaman Boe Tye U terlepas dan jatuh ke tanah, menyusul kemudian tubuhnya ditangkap Xiang Tian Beng dan diangkat ke tengah udara. Suhu teriak Tong Hong Liang terperanjat. Belum selesai dia berkata, Xiang Tian Beng telah memutar tubuh pemuda itu bagai gansingan lalu melemparnya ke depan. Apa yang kau cemaskan dengu Xiang Tian Beng? Dia segera merangsak ke depan dan menarik tangan Tong Hong Liang. Tampaknya tubuh Boe Tye U segera akan terlempar jatuh dari puncak Tian Ki Hong, tiba-tiba terlihat Sabun Hu Jin meluncur datang dengan kecepatan tinggi lalu melayang turun ke bawah. Terkejut bercampur girang buru-buru Sabun Yan berteriak, Ibu, cepat, cepat tolong! Tanda petik. Waktu itu dia pun ikut menyerbu maju ke depan, Kendatip pun sadar kalau tindakannya sudah terlambat. Ketika Sabun Hu Jin meminta Tong Hong Liang pergi mencari putrinya, secara diam-diam dia mengikuti dari belakang. Ketika melihat tubuh Boe Tye U terjun ke bawah, dia yakin bisa menangkapnya tepat saat. Maka segera serunya, tidak usah khawatir. Siapa tahu meskipun tubuh Boe Tye U dilempar ke arahnya dengan kekuatan penuh, dalam perhitungannya tubuh pemuda itu pasti akan dilemparkan ke hadapannya, siapa tahu tiba-tiba satu kejadian di luar dugaan telah terjadi, tahu-tahu tubuh pemuda itu terjatuh ke bawah di tengah jalan. Hanya saja, kejadian yang di luar dugaan masih berada di belakang. Baru saja tubuh Boe Tye U menyentuh tanah, mendadak tubuh itu mental lagi ke udara. Rupanya lemparan yang dilakukan Siang Tian Beng dilakukan dengan sebuah teknik khusus, walaupun sekilas pandang tubuh yang terlempar itu nampak meluncur cepat dan kuat, namun begitu menyentuh tanah, ternyata kekuatannya sama sekali hilang, tubuh pemuda itu seolah diletakkan orang dengan perlahan. Buru-buru Seabun Yan menyusul tiba, sambil memimbing Boe. It Ye U bangun tanyanya cemas, kau-kau tidak apa-apa bukan? Boe It Ye U seperti patung batu, untuk sesaat dia hanya berdiri bengong tanpa berkata-kata. Seabun Yan mengira jalan darahnya tertotok, kembali teriaknya, Ibu, cepat kau kemari. Tanda petik. Seabun Hujan tidak menanggapi teriakan itu, paras mukanya dingin mempeku, bukannya berjalan ke arah Boe It Ye U, dia malah menuju ke arah Siang Tian Beng. Seabun Yan kebingungan, baru akan berteriak lagi, terdengar Boe It Ye U menghembuskan napas panjang sambil berkata, aku tidak apa-apa. Ternyata barusan dia sedang membayangkan jurus pukulan yang digunakan Siang Tian Beng, dia merasa pukulan itu seolah-olah pernah dilihat sebelumnya. Setelah dipikir sejenak, akhirnya dia teringat, rupanya jurus itu bukan ilmu pukulan, melainkan jurus ilmu pedang. Ketika pertama kali naik ke gunung Butong, Tong Hongli yang pernah menggunakan jurus pedang itu. Jurus pedang itu bagaikan seekor burung elang yang terbang berputar di angkasa, itulah salah satu jurus pamungkas dari Siang Tian Beng yang disebut 64 jurus Huyeng Hwee Sian Kiam Hoat, ilmu pedang elang terbang berputar di angkasa. Hanya saja kali ini Siang Tian Beng telah mengubah jurus pedang itu jadi jurus pukulan, hal ini membuat perubahan yang ditimbulkan semakin susah diduga. Dalam hati Bowet Yew kembali berpikir, tenaga keras yang digunakan dalam ilmu pedang ini telah melebur hingga tingkatan yang luar biasa, andai kata dia melebur pula tenaga lemek dari ilmu pedang Taike Tiam Hoat yang berhasil dicurinya hingga menyatu dengan tenaga kerasnya, bukankah ilmu pedang yang dia miliki menjadi lebih dahsyat? Saat itu, kemungkinan besar dia benar-benar bisa menjegoi seluruh kolong langit. Berpikir sampai di sini, timbul perasaan menyesal di hati kecilnya, dia menyesal karena tidak seharusnya membebaskan Tong Hong Liang dengan begitu saja. Jangan biarkan dia membawa pergi Tong Hong Liang seru Bowet Yew kemudian. Seabun yang tidak mengetahui kalau pemuda itu punya maksud lain, segera teriaknya pula, ibu, dia memaksa mengajak pergi Piao Ko, bahkan dia bilang, dia. Tanda petik. Semua pembicaraan kalian telah ku dengar, tukas seabun hujan perlahan. Selesai berkata dia berjalan menuju ke hadapan Xiang Tianbeng. Aku tahu kau adalah gurunya Liang Ji, ilmu pedang mohebat juga, tapi untuk julukan rasul pedang, HMMM. Rasanya belum pantas. HMMM, kau tahu apa jengek Xiang Tianbeng Sinis? Aku memang tidak tahu apa-apa, kata seabun hujan dingin, tapi ada satu hal yang ku ketahui, perkataan putriku benar, daripada kau yang mengajari ilmu silat kepada keponakanku, mending aku sendiri yang mengajarinya. Apakah kau ingin menantang aku untuk berdual ilmu pedang tantang Xiang Tianbeng? Benar, bila kau mampu menangkan aku, akan kuijankan kau membawa pergi Tong Hong Liang. Bibi. Teriak Tong Hong Liang. Kau memilih bibimu atau gurumu tukas seabun hujan. Tong Hong Liang segera terbungkam, tidak berani menjawab. Bagus, kembali seabun hujan berkata, manusia si siang, biar. Kusaksikan sampai di mana kehebatan ilmu pedang seorang rasul pedang. Silahkan. Aku tidak sudi mencari keuntungan dari seorang perempuan dengus yang Tianbeng. Seabun hujan mendengus pula, dia patahkan sebatang ranting pohon lalu katanya lagi dengan nada dingin, kau boleh saja memandang rendah kaum wanita, tapi aku lebih memandang rendah manusia latah bernama kosong macam dirimu. Ranting pohon itu langsung menusuk ke depan disertai desingan angin tajam. Dia menggunakan ranting pohon itu sebagai pengganti pedang, begitu menggetarkan tangan secara beruntun dia lancarkan tiga jurus serangan berantai mengancam jalan darah Hiankihiat, Giyokhenghiat serta Tianjakhiat di dada lawan. Xiang Tianbeng miringkan tangan sambil membacok, jari telunjuk dan jari tengahnya menjulur dan menyusut tiada hentinya seperti hendak menotok jalan darah, padahal itulah ilmu pedang tingkat tinggi yang hebat. Di bawah sambaran angin pukulan yang dasyat, ranting pohon itu bergerak lincah dan ringan bagaikan ular perak di tengah ijuk, biarpun tenaga pukulan dari Xiang Tianbeng sangat kuat dan ganas, ternyata tidak mampu mematahkan ranting pohonnya. Begitulah, yang satu menggunakan ranting pohon sebagai pedang, yang lain menggunakan tangan kosong sebagai pengganti pedang, kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki untuk saling menjatuhkan. Dalam waktu singkat 50 gebrakan sudah lewat, mendadak Xiang Tianbeng berpekik nyaring, tubuhnya melambung ke udara, bagaikan elang lapar yang menerkam kelinci, telapak tangannya secara ganas membabat ke bawah. Cepat Sobun Hujain berputar bagaikan gangsingan, ranting pohonnya melepaskan puluhan lingkaran hawa pedang untuk melindungi tubuh. Terkejut bercampur ngeri mencekam perasaan hati Sobun Yan. Tapi dia pun dapat melihat kalau kedua belah pihak sama-sama telah menggunakan jurus pamungkas untuk menghancurkan musuhnya. Mendadak tubuh kedua orang itu saling berpisah satu sama lainnya. Sayang, sungguh sayang terdengar Bowet Yeu berteriak keras. Sejenak kemudian kembali dia memuji ilmu pedang bagus HMM, Bocah Dungu, apa yang kau pahami jengek siang? Tianbeng sambil tertawa dingin, diiringi suara tertawanya yang menyeramkan, kembali dia menerkam ke depan. Seabun Yan tidak paham mengapa kakaknya berteriak sayang, tapi begitu mendengar dia memuji kehebatan ilmu pedang ibunya, sedikit banyak lega juga hatinya. Rupanya barusan seabun hujan telah menggunakan ilmu pedang tai ke kiam hoat ajaran Bow Ciong Long untuk memunahkan serangan lawan, biarpun siang Tianbeng menggunakan telapak tangan sebagai pengganti pedang dan jurus serangan Hoi Eng Hwee Sian Kiam Hoat yang digunakan jauh lebih ganas ketimbang menggunakan senjata, namun setiap gerak melingkar yang diciptakan seabun hujan dengan rantingnya selalu berhasil memunahkan satu bagian kekuatan lawan. Pada lingkaran pedang yang terakhir, asal ranting itu berubah dari gerakan melingkar jadi gerakan lurus maka dia dapat segera menusuk match lawannya. Tapi entah mengapa perubahan itu tidak diwujudkan bahkan tubuh mereka berdua tiba-tiba saja berpisah. Bowit Yew sendiri pun pernah mempelajari jurus pedang yang dipergunakan seabun hujan, melihat itu segera pikirnya, ternyata jurus pedang ini bisa digunakan dengan demikian cepatnya. Tapi apa sebabnya ibu tidak melakukan serangan mematikan? Bowit Yew tidak tahu, rupanya guratan garis melingkar yang terakhir diciptakan seabun hujan telah tergeser oleh pengaruh tenaga pukulan lawan, sekalipun dia berhasil memunahkan beberapa bagian tenaga tekanan musuh, akan tetapi pengaruh kekuatan lawan membuat garis lingkaran yang terbentuk jadi lebih melebar, dengan begitu jurus serangan pun dipaksa menjadi tua sebelum saatnya. Apabila dalam keadaan begini dia tetap melanjutkan ancamannya untuk menusuk biji mati musuh, maka dadanya akan terbabat lebih duluan oleh pedang tangan lawan. Di tengah pertempuran sengkit, seabun hujin semakin memperketat serangannya dengan menciptakan lingkaran pedang yang lebih rapat, sementara pukulan Xiang Tian Beng menyambar kian kemari semakin ganas, tanpa meninggalkan permukaan tanah, tubuhnya telah menerjang ke muka bagaikan seekor elang ganas. Tampaknya kedua belah pihak sudah mempersiapkan diri untuk melancarkan gempuran terakhir. Tong Hong Liang merasakan hatinya bergetar keras, tiba-tiba teriaknya, kalian tidak usah bertarung lagi, suhu, aku pergi bersamamu. Selesai berkata dia membalikan tubuh dan segera beranjak pergi dari situ. Tapi pada saat itulah ranting pedang seabun hujin telah menusuk ke tubuh Xiang Tian Beng. Terdengar serentetan suara ledakan yang keras, ranting pohon itu patah jadi enam bajian. Xiang Tian Beng mendengus tertahan, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia mengejar ke bawah bukit dan meninggalkan arna pertarungan. Dengan perasaan terkejut seabun yang menerjang ke depan, teriaknya cemas, Ibu, bagaimana keadaanmu? Tidak masalah. Kerugian yang diadarita tidak lebih ringan dari ku sahut seabun hujin. Ternyata dalam jurus serangan yang terakhir, dia berhasil menciptakan enam lubang tusukan kecil di pakaian yang dikenakan Xiang Tian Beng. Masih beruntung teriakan dari tong hong li yang berkumandang lebih dahulu sehingga mempengaruh semangat tempur mereka berdua. Kalau tidak, bukan hanya ranting pohon itu saja yang terpatah jadi enam bagian, mungkin tulang rusuk seabun hujin akan ikut patah. Sebaliknya bukan hanya pakaian Xiang Tian Beng saja yang berlubang, mungkin di atas tubuhnya telah bertambah dengan enam lubang luka yang cukup parah. Seabun Yan merasakan sebuah beban telah terbebas dari hatinya, namun beban lain kembali mengganjal dalam benaknya. Ibu, Tiao Kuo telah dibawa pergi orang itu serunya. Dari kejauhan lamat-lamat terdengar suara Xiang Tian Beng sedang berkata, boleh saja bila kau enggan pergi, siapa bilang kita tidak boleh tetap tinggal di Gunung Gutong. Tidak suhu, terdengar Tong Hong Li yang menyahut, lebih baik kita tinggalkan tempat ini. Ucapan mereka berdua berkumandang karena terbawa angin, hanya seabun hujin seorang yang dapat mendengar dengan jelas, bowed Yew hanya mendengar setengah jelas sementara seabun Yan sama sekali tidak mendengar apa-apa. Seabun hujin menghela nafas panjang, Ujarnya kemudian, anak Yew, kelihatannya dia tidak ingin menyusahkan ayahmu. Anak Yan, kalau dia ingin pergi bersama gurunya, biarkan saja dia pergi sesuka hati. Bowed Yew merasakan hatinya sangat kalut, dia awasi seabun hujin dengan wajah termangu. Anak Yew, maafkan aku, kembali seabun hujin berkata lembut, aku tidak bisa berada bersamamu, aku harus pergi dari sini. Ayahmu jauh lebih membutuhkan dirimu ketimbang aku, karena dia harus menghadapi banyak persoalan yang susah dan pelik. Aku tidak bisa membantu apa-apa, tampaknya aku hanya bisa berharap padamu. Selesai berkata dia pun menarik tangan putrinya dan berlalu dari sana. Ketika bayangan ibunya sudah tidak nampak, dia seolah-olah masih mendengar suara laan napasnya yang pedih, mendadak timbul perasaan menyesal di hati Bowed Yew, tanpa terasa teriaknya, Ibu, aku telah salah menuduhmu. Ternyata semuanya ini bukan kesalahanmu. Semenjak tahu kalau seabun hujin adalah ibu kandungnya, belum pernah dia memanggilnya dengan sebutan ibu. Baru pertama kali ini dia memanggil ibunya dengan penuh hangat, panggilan yang muncul dari lubuk hatinya, sayang seabun hujin sudah tidak mendengar. Sementara Bowed Yew masih berdiri termangu, tiba-tiba terdengar suara ayahnya berkata, anak Yew, tidak usah kelewat sedih. Begitulah kehidupan manusia, terkadang harus berkumpul, terkadang harus berpisah, kadang sedih, kadang gembira. Semuanya itu tergantung pada jodoh. Tau-tau Bow Cionglong telah muncul di hadapannya. Ayah, rupanya sejak tadika sudah datang. Benar, semua pembicaraan dengan ibumu telah ku dengar. Anak Yew, kau bersedia. Tanda petik. Ayah, seperti yang kau katakan, kumpul, pisah, sedih, gembira. Semuanya tergantung apakah kau punya jodoh. Kau tidak usah memohon kata maaf dari siapapun, kedua orang ibuku sama-sama baiknya, aku tidak akan dendam atau jengkel karena siapapun. Aku senang dapat mendengar perkataanmu itu, ucap Bu Beng Chinjin, di masa muda dulu, aku lebih kasar dan keras kepala ketimbang dirimu. Aku lebih menuruti perasaanku. Tapi kau-kau, jauh lebih tahu urusan daripada diriku dulu. Tapi ibu menyangka aku dapat membantu usahamu, aku merasa malu dan menyesal sekali. Aku tahu, kau telah dibanting siang Tian Beng, apalah artinya kerugian semacam itu. Oha, ternyata sebelum ibu bertarung melawan orang itu, kau sudah tiba di sini, tapi mengapa? Tanda petik. Aku memang khusus kemari untuk melihat permainan pedangnya, bila keadaan terdersak, tentu saja aku akan turun tangan, tapi berhubung tidak ada keharusan begitu, maka aku pun hanya menonton saja. Lantas bagaimana pendapatmu tentang ilmu pedangnya? Bu Beng Chinjin termenung berapa saat, kemudian baru katanya, ternyata di luar langit masih ada langit, di luar manusia masih ada manusia. Ungkapan tersebut ternyata tepat sekali. Memangnya ilmu pedang yang dimiliki siang Tian Beng mampu mengungguli dirimu tanya Bowet Ye U terperanjat. Sekarang memang masih belum mampu, tapi sukar dibilang di kemudian hari. Yang kukatakan di luar manusia masih ada manusia lain, manusia di sini bukan dia. Maksudmu Tong Hongliang 10 tahun kemudian? Itu pun belum tentu Tong Hongliang. Tapi bila Tong Hongliang bersedia menuruti perkataan gurunya, pulang dan berlatih 10 tahun lagi, kemampuan ilmu pedangnya memang mampu mengungguli kepandaianku. Benar, bila dia bisa menyarukan ilmu pedang Huyeng Hwee Sian Kiam Hoat dengan ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat, kehebatannya memang menakutkan. Tapi sekalipun begitu, bukan. Berarti dia mampu mengungguli ayah. Paling tidak dalam kematangan ilmu pedang, dia belum bisa menandingi ayah. Bubeng Chin Jin tertawa getir. Selewat 10 tahun, kau sangka aku masih bisa mempertahankan reputasiku sekarang? Tapi Tong Hongliang adalah kakak misan adik Yan, belum tentu dia mau menuruti perintah gurunya untuk bermusuhan dengan ayah. Gelar jago pedang nomor wahid di kolong langit merupakan godaan yang sangat besar bagi siapapun, apalagi, apakah kau tidak mendengar perkataan yang disampaikan Siang Tian Beng kepadanya, sepanjang hidup dia tidak mau muridnya menikah. Tampaknya dia pun tahu ilmu tenaga dalam macam apa yang dilatih Siang Tian Beng, hanya saja kurang leluasa untuk menjelaskan kepada putranya. Kembali B.O.W.T.Y.U. menghela nafas, katanya, Ibu mengira aku dapat membantu usahamu, aku benar-benar merasa malu dan menyesal. Asal kau bersedia mendampingiku, hal ini sudah merupakan dukungan moral yang besar bagiku, aku akapun tidak ingin kau bisa mengungguli Tong Hongliang pada 10 tahun mendatang. Kini mungkin kau tidak paham, tapi di kemudian hari pasti mengerti, padahal gelar jago pedang nomor wahid di kolong langit hanya bisa diusahakan namun tidak bisa diharapkan. B.O.W.T.Y.U. sendiri pun seakan mengerti tapi seakan tidak paham, sambil melompat bangun serunya, Ayah, kau belum tua, jadi tidak butuh sebuah tongkat penyangga, begitu juga dengan diriku, aku pun tidak ingin menjadi tongkat penyangga Ayah. Kau punya semangat, aku amat gembira, ujar Bu Beng Cinjin perlahan, biarpun 10 tahun lagi Tong Hongliang berhasil melatih ilmu pedangnya, dia tetap tidak akan mampu menjatuhkan Bu Tong Pei kami, saat itu pasti ada orang yang bisa mengungguli dirinya. Maksudmu Keng Hyo Keng? Benar. Menurut pendapatku, tidak sampai 10 tahun, ilmu pedangnya dapat mencapai nomor 1 di kolong langit. Apakah ilmu pedangnya dipelajari dari kiam buah warisan bus yang cinjin? Bu Beng Cinjin segera berkerut kening, katanya, aku tidak memahami maksudmu, untuk bisa melatih diri menjadi jago pedang nomor wahid di kolong langit, selain dibutuhkan kesempatan, dia pun harus memiliki bakat alam yang hebat, hanya mengandalkan berlatih ilmu pedang saja tidak cukup. Jadi kau tidak usah berupaya untuk mendapatkan kiam buahnya, atau memaksa dia menyerahkan kitab rahasia tersebut. Merah padam selembar wajah bowet yeu, buru-buru katanya, sejujurnya aku pernah mempunyai pikiran untuk berbuat begitu, tapi kalau memang ayah tidak ingin Ananda berbuat demikian, tentu saja Ananda akan mentaati perintahmu. Bu Beng Cinjin tidak langsung menjawab, dalam hati pikirnya, padahal aku sendiri pun pernah timbul niatan egois seperti itu, jangan lagi kau. Maka dia pun berkata, baiklah, hari hampir terang tanah. Tamu yang bakal datang hari ini pasti semakin banyak, cepatlah pulang untuk beristirahat sejenak. Baik, untung siang Tian Beng sudah pergi, aku khawatir besok tidak akan muncul lagi di saat upacara penguburan dan membuat kekacauan. Bu Beng Cinjin hanya bisa tertawa getir di hati, kau mana tahu, musuhku yang sebenarnya bukanlah siang Tian Beng.